Pada hari ini, dojo bulu terbang biasa dipenuhi oleh murid-murid dari berbagai dojo besar, karena hanya tersisa satu hari sebelum perjamuan Provinsi Tianmen yang diadakan sekali dalam satu dekade. Kakak senior Yu, orang-orang di gua mimpi buruk telah tiba. Ola Dewan Agung juga ramai dikunjungi orang. Yu Jun Ke tiba-tiba menghentikan Su Fang dan memberitahunya bahwa ahli gua mimpi buruk telah tiba di puncak bulu terbang. Su Fang sangat senang saat mendengarnya. Gua mimpi buruk akhirnya tiba, tapi bukan gua mimpi buruk, tapi Luo Zhongyun. Semuanya, ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan, jadi tolong tetap di sini dan nikmati pemandangannya. Su Fang saat ini sedang membawa beberapa orang dari negara bagian Zhao untuk menikmati pemandangan. Setelah menenangkan mereka, dia meninggalkan Ola Dewan Agung. Sesampainya di sisi gunung yang sama dengan Kiyu Lengji, Su Fang segera naik ke sebuah istana dan melihat bahwa orang yang bertugas menyapa para ahli gua mimpi buruk adalah Tai Su, yang kebetulan adalah teman baik Yu Jun Ke. Tai Su dan ahli tentara bulu terbang lainnya sedang berjaga di luar istana. Ketika mereka melihat Su Fang, mereka menangkupkan Tin Ju dan berkata, Saudara muda Su, kamu di sini untuk sesuatu. Su Fang membungku, Kaka senior, bolehkah saya bertanya apakah Luo Zhongyun dari gua mimpi buruk ada di sini? Saudara Luo, dia ada di sini. Tunggu dia. Tai Su sangat mudah diajak bicara, dan sepertinya dia mengenal Luo Zhongyun. Dia mengisyaratkan Su Fang untuk menunggu di luar. Tai Su memasuki Aula Utama dan segera memimpin seorang pria keluar. Itu adalah Luo Zhongyun, yang telah menaklukkan surai ekor kembar yang berkobar dengan tali awan ilusi. Yang terakhir tiba-tiba melihat Su Fang dan tertegun beberapa saat. Dia tiba-tiba menepuk kepalanya dan berseru, Adik, jadi itu kamu. Aku tidak mengira kamu akan menjadi bagian dari Provinsi Tianmen. Oh, lihatlah armor pertempuran bulu hitamu. Hanya dalam beberapa tahun saja, kamu sudah bahkan menjadi anggota pasukan bulu terbang. Su Fang dah sangat senang, Saudara Luo, kamu masih mengingat saya. Bagaimana mungkin aku tidak ingat berapa banyak manusia yang kamu miliki. Kamu mampu menyeberangi sungai mulut ikan sendirian, selangkah demi selangkah. Kamu meninggalkan kota Tianzong, menyeberangi ribuan sungai dan gunung, dan memasuki Provinsi Tianmen untuk bercocok tanam. Dalam beberapa bertahun-tahun, kamu bahkan menjadi anggota pasukan bulu terbang. Bagiku, kamu bisa dianggap sebagai saksi pencapaianmu. Setelah Tai Su mendengar ini, dia menyadari bahwa Su Fang dan Luo Zhongyun tidak terlalu akrab satu sama lain, tetapi mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Kakak Luo, kakak muda Su mengandalkan dirinya sendiri untuk menyentuh gerbang surgawi dan memanjat gerbang surgawi sebelum bergabung dengan Dojo Bulu Saya. Dia adalah orang jenius pertama yang memasuki Provinsi Tianmen dengan memanjat gerbang surgawi dalam seratus tahun. Su Fang berkata lagi, Kakak Luo, jika kamu tidak sibuk saat ini, aku bisa mengajakmu berkeliling. Baiklah. Luo Zhongyun menganggupkan kepalanya dengan gagah berani. Keduanya meninggalkan aula utama dan segera memasuki hutan. Tampaknya Luo Zhongyun sama sekali tidak asing dengan Provinsi Tianmen. Mungkinkah kakak Luo juga pernah berkultivasi di sini sebelumnya? Aku bergabung dengan Aluo Dojo dan masuk ke alam tubuh daging. Saat aku mencapai alam gua hukum, aku bertemu dengan Master Gua saat ini. Sepuluh tahun terakhir ini, aku telah mengikuti Master Gua di Gua Mimpi Buruk. Kamu, di sisi lain tangan, telah benar-benar membuatku memiliki tingkat rasa hormat yang baru terhadapmu. Bahkan sekarang, aku masih ingat dengan jelas berdiri di hadapanku bertahun-tahun yang lalu. Orang yang menolak permintaanku dan bersikeras mengandalkan dirinya sendiri untuk menyentuh surga gerbang untuk memasuki Provinsi Tianmen. Apakah kamu sudah menemukan keberadaan ayahmu? Saya tidak berpikir bahwa kakak Luo akan mengingat masalah saya dengan begitu jelas. Belum lama ini, saya mendapatkan beberapa keuntungan, tetapi untuk saat ini, saya masih tidak dapat menemukan keberadaan ayah saya. Sufang membawa Luo Zhongyun ke tebing. Luo Zhongyun menatap pegunungan di Provinsi Tianmen, seolah sedang mengenang masa lalu. Sufang tiba-tiba bertanya, kakak Luo, apakah kamu tahu sesuatu tentang masa lalu kota Tianzong, atau kerajaan Falet Fortune? 3000 tahun yang lalu, dikenal sebagai era bangsa-bangsa. Di dunia ini, terdapat banyak negara, namun setelah perang, kebanyakan dari mereka hancur satu demi satu. Negara bagian Zhao menghancurkan kerajaan Falet Fortune, duel dinasti bintang, dan negara-negara lain, menjadi satu-satunya kerajaan di wilayah ini. Saya mendengar bahwa kerajaan keberuntungan Falet baru lahir beberapa ratus tahun yang lalu, namun dihancurkan oleh negara bagian Zhao. Kaisar negara bagian Zhao, Zhao Wuji, memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Dia memenggal kepala satu demi satu tuan, dan menggunakan kekuatannya untuk menyatukan negara-negara lain, menciptakan negara Zhao saat ini. Berbicara tentang kerajaan Falet Fortune, orang yang mengendalikan kekaisaran juga bermarga Su. Mungkinkah Anda adalah keturunan keluarga kekaisaran kerajaan Falet Fortune? Mata Luo Zhongyun bersinar dengan cahaya yang tajam. Sufang menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingin memahami sedikit lebih banyak tentang dunia ini. Sebelumnya, saya hanya tahu tentang Provinsi Tianmen. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Provinsi Tianmen hanyalah sebuah kekuatan kecil di negara bagian Zhao? Negara bagian Zhao adalah sebuah legenda, dan kaisar pendirinya, Zhao Wuji, bahkan lebih dari sebuah legenda. Negara bagian Zhao baru lahir seratus tahun yang lalu, tetapi di bawah kepemimpinan Zhao Wuji, mereka menghancurkan satu demi satu negara. Dikabarkan bahwa Zhao Wuji seorang diri menantang para kaisar, dan kemanapun dia pergi, dia akan kembali dengan penuh kemenangan dengan membawa kepala para kaisar. Di depan Sufang, Luo Zhongyun membuka mulutnya dan menceritakan semua yang dia ketahui tentang masa lalu negara bagian Zhao dan kerajaan Falet Fortune. Setelah bersatu kembali selama setengah hari, keduanya berpisah di hutan. Sufang kembali ke Aula Dewan Militer. Saat dia tiba di depan Aula, dia tiba-tiba melihat dua sosok yang dikenalnya. Lulan dan Luming, bersaudara. Kakak beradik itu mengobrol dan tertawa dengan sekelompok orang yang sangat kaya, membuat orang lain iri. Orang-orang itu pastilah utusan negara Zhao. Meski begitu, banyak pria yang mengelilingi Lulan. Lian Zhan baru saja keluar dari Aula Dewan Militer dan melihat Sufang dari jauh. Dia segera berlari dan berkata, saudara muda Su, lebih baik kamu tidak pergi ke sana. Saya tidak tahu dari mana Lulan mendapatkan koneksinya, tetapi dia memiliki hubungan dekat dengan beberapa utusan dari negara. Dari Zhao, dia pernah curiga bahwa kaulah yang membunuh kakak muda Lu. Lebih baik kau menghindarinya. Pengingat Lian Zhan tepat waktu, dan Sufang segera menghindari Lulan dan Luming. Semua orang di pasukan bulu terbang sibuk melayani berbagai pemimpin gua dan utusan dari negara bagian Zhao. Sufang juga bertemu dengan beberapa guru gua dan mendengar banyak legenda tentang mereka. Pada saat yang sama, dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa di antara utusan dari negara bagian Zhao, terdapat utusan yang dikirim oleh Raja Yue. Ketiga Adipati Agung telah mengirimkan utusan, dan ada beberapa utusan yang mewakili kekaisaran. Ada juga utusan dari Putra Mahkota, Pangeran, dan tokoh berpengaruh lainnya saat ini. Ada terlalu banyak tokoh berpengaruh, terutama bagi mereka yang berada di alam jalur rahasia. Yang mana dari utusan berikut yang tidak berada di alam kekuatan ilahi. Para master gua itu juga merupakan ahli tingkat kekuatan ilahi, dan mereka yang berada di alam jalur rahasia bagaikan semut bagi mereka. Fajar datang tanpa diduga. Semua pembudidaya di alam jalur rahasia di Provinsi Tianmen datang ke puncak bulu terbang hampir dalam semalam. Ada sekitar 2.000 orang, dan mereka sudah tiba di alun-alun pagi-pagi sekali untuk menunggu jamuan makan dimulai. Adapun murid di alam tubuh daging dan alam pemakan ki, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini. Di depan dan tengah alun-alun perjamuan, terdapat kursi terapung yang bertatahkan batu roh dan batu berharga. Faktanya, formasi arai digunakan. Batu roh digunakan sebagai intinya, dan menyatu dengan pola rahasia untuk membentuk kursi persegi. Kursi-kursi di kursi itu semuanya bertatahkan emas, perak, dan batu mulia. Itu sangat boros. Kursi persegi berada 20 kaki di atas tanah dan membentuk persegi yang mengelilingi pusat alun-alun. Ada total 16 kursi terapung, dan mereka mewakili pemimpin gua di bawah komando Provinsi Tianmen. Setiap guru gua membawa 7 hingga 10 orang bersamanya. Di dekat bagian depan, ada kursi persegi panjang yang menampung sekitar 30 orang. Mereka semua memiliki kesamaan, yaitu mereka semua sangat kaya. Di Mimbar, para penggarap pasukan bulu terbang berdiri di atas pedang terbang mereka, dan beberapa penggarap dari istana dalam menyajikan segala jenis makanan lesat di kursi. Adapun 2.000 lebih murid Provinsi Tianmen di sekitar alun-alun, mereka juga dapat menikmati segala jenis makanan lesat. Para murid pasukan bulu terbang di alam jalur rahasia dan alam tubuh daging bertugas melayani mereka. Su Fang, Lian Zan, Li Su King, Zhang Sue Jian, Mei Xuan Xiao, Yuan Cheng Ying, dan yang lainnya terutama bertugas melayani para murid alam jalur rahasia ini. Melihat kursi terapung dari sudut ini, Su Fang juga melihat banyak wajah yang dikenalnya, seperti Luo Muxue, Hou Ping, Yang Zhongjue, Tu Yuai, dan lainnya, serta para pemimpin dan elit di setiap dojo. Di kursi utusan kerajaan Zhao, masing-masing menarik perhatian semua orang, terutama enam orang yang duduk di depan. Mereka tampak lebih luar biasa, dan Shen Huangqi adalah salah satunya. Selama proses ini, Hou Ping memimpin para pemimpin setiap dojo untuk menawarkan anggur kepada utusan kerajaan Zhao, dan kemudian kepada para penguasa gua. Ini adalah kekuatan dari rumah gerbang surgawi. Sang taipan alam kekuatan ilahi sungguh menakjubkan. Pantas saja karakter sombong seperti kaisar agung burung walet merah tidak berani melintasi dataran pasir duel bintang. Master gua manapun bisa melawan penguasa agung. Setelah tiga tahun di Provinsi Tianmen, Su Fang akhirnya melihat kekuatan Provinsi Tianmen. Tak heran mereka bisa mendominasi suatu wilayah dan mengawasi wilayah yang begitu luas. Itu karena para penguasa gua dan penggarap di depannya. Dan para penguasa gua di depan para penggarap seperti Shen Huangqi lebih rendah dalam hal aura dan kekuatan. Tampaknya kerajaan Zhao adalah buaya yang sebenarnya. Menjelang tengah hari, utusan kerajaan Zhao dan penguasa gua juga saling menawarkan anggur. Lebih banyak kultifator dari Provinsi Tianmen tiba, dan ada lebih dari 10 kultifator seperti Luo Muksue dan Ho Ping. Su Fang bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Luo Muksue dianugerahi gelar Jenderal Perawan Suci Tianmen karena dia mengendalikan sebuah tim yang disebut Tentara Perawan Suci. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka mengumpulkan para pembudidaya dari Provinsi Tianmen dan berada di bawah komando Luo Muksue. Ini berarti posisi Luo Muksue hampir sama dengan Yang Sungjue dan para pemimpin lainnya. Penguasa Provinsi Tianmen juga segera tiba. Semua orang berdiri untuk menyambut Kaisar Suci Tianmen. Bahkan Shen Huangqi dan utusan Zhao lainnya juga sama. Jelas bahwa Kaisar Suci Tianmen tidaklah sederhana. Begitu mudah. Ini bukan hanya pertama kalinya kebanyakan orang melihat Kaisar Suci Tianmen, tetapi ini juga pertama kalinya Su Fang melihat penguasa wilayah ini. Kaisar Suci Tianmen berusia paling banyak 30 tahun. Dia memiliki sepasang alis yang heroik, tetapi matanya yang dalam terlalu tak terduga. Dan ketika dia bertemu dengan utusan Zhao, tatapannya seperti pilar, dan dia mengobrol dengan semua orang. Untuk dapat melukai wujud manusia Dao Wuliang, Kaisar Suci Tianmen terlalu kuat. Ketika saya punya waktu, saya harus bertanya kepada rubah tua seberapa tinggi budidaya Kaisar Suci Tianmen. Betapa tak terduga itu. Su Fang dan Lian Zhan tiba di belakang peron. Saat ini, mereka bahkan lebih dekat dengan Kaisar Suci Tianmen, terutama hanya berjarak dua Zhang dari Luo Muksue. Jika bukan karena perjamuan ini diadakan di puncak bulu terbang, dia tidak akan bisa mendapatkan kontak dekat seperti ini dengan eselon atas Provinsi Tianmen, serta utusan Zhao dan Master Gua. Pada saat ini, Shen Huangqi bertemu dengan penguasa Provinsi Tianmen di depan, selamat kepada Lord Manor karena telah memusnahkan bandit dataran pasir Star Duells dan memenggal kepala bandit ganas Hongyue Tian. Kaisar Suci Tianmen menangkupkan tinjunya ke arah Shen Huangqi, masalah sepele, tidak perlu disebutkan. Saudara Shen, Anda tidak boleh sopan. Meskipun tempat saya terpencil, saya ingin semua orang makan dan minum dengan baik. Para utusan lainnya juga menyebut Kaisar Suci Tianmen sebagai saudara, menyebabkan banyak murid memandang Kaisar Suci Tianmen sebagai seorang surgawi yang menakjubkan, mampu mengobrol dan tertawa dengan tokoh-tokoh besar Zhao. Master Gua Iblis Mimpi Buruk menawarkan 100 harta karun roh, 300 pil relaksasi meridian, dan 100 inti-inti binatang iblis kepada Lord Manor. Master Gua Api Surgawi menawarkan 100 harta karun roh, 200 pil relaksasi meridian, dan 150 inti dalam. Menjelang tengah hari, dua matahari di langit memancarkan panas terik. Yang Zongjue mengirimkan Tuyue dan ahli dari Inner Manor, berteriak di tempat. Selain 16 guru gua, bahkan enam utusan kerajaan Zhao mewakili kerajaan Zhao untuk membawa hadiah ke Provinsi Tianmen, yang semuanya berupa senjata ajaib dan pil abadi. Setiap orang. Pada saat ini, Ho Ping datang ke tengah dan membungkuk kepada masing-masing utusan kekaisaran Zhao sebelum melihat ke arah penguasa gua. Master Gua, hari ini adalah perjamuan prefektur yang diadakan sekali dalam satu dekade di prefektur Gerbang Surgawi. Kami menyambut tamu-tamu terhormat dari kekaisaran Zhao. Tamu-tamu terhormat ini mewakili berbagai pangeran, serta kaisar saat ini. Kami juga ingin untuk menampilkan kemegahan prefektur Gerbang Surgawi kepada tamu-tamu terhormat kami, menurut aturan masa lalu, setiap orang akan berdebat satu sama lain. Segera setelah Ho Ping selesai berbicara, para ahli di belakang Master Gua dan ahli provinsi Tianmen di belakang mimbar semuanya bersemangat untuk mencobanya. Selain Master Gua, Tu Yueye, dan Luo Muxue, bahkan Chi Sinsuai dan Kiyu Lengji memiliki tata pandingin. Mendapat kesempatan untuk pamer di depan duta besar Zhao adalah kesempatan yang hanya datang setiap 10 tahun sekali. Dua mimpi buruk, Luo Zhongyun. Dua kepala sapi, Fu Biao. Dua sosok terbang keluar dari kursi Master Gua dan tiba di tengah alun-alun. Ketika Su Fang mendengar nama Luo Zhongyun, dia memang melihat Luo Zhongyun. Di depannya ada seorang pria bertubuh kekar. Melihat bahu lebar dan pinggang tebal orang ini, dia berjanggut kuat dan memiliki keunggulan fisik. Saudara Luo, tolong. Terima kasih kembali. Di bawah pandangan semua orang, Fu Biao dan Luo Zhongyun masing-masing mundur beberapa langkah. Hou Ping melangkah maju dan mengarahkan jarinya. Tiga jimat muncul di udara dan membentuk penghalang tak terlihat. Tinju ilahi tongbi. Fu Biao menyerang lebih dulu. Dengan keras, auranya melonjak. Lapisan energi meledak. Itu adalah lima lapisan energi. Ini adalah orang kuat yang telah mencapai lapisan kelima alam Gua Dharma. Dia juga salah satu andalan provinsi Tianmen. Tombak terbang menyambar jiwa. Luo Zhongyun juga melepaskan sejumlah energi yang mengejutkan. Energinya telah mencapai lapisan ke enam. Dia telah melampaui Fu Biao dalam hal budidaya. Ini bukanlah kompetisi atau pertarungan kekuatan magis. Itu hanya sebuah perdebatan. Oleh karena itu, alam adalah hal kedua. Hal yang paling penting adalah membiarkan duta besar Zhao melihat betapa berbedanya dia. Tentu saja tidak semua orang bisa naik. Jika seseorang tidak berada di alam Gua Dharma, itu hanya lelucon. Selusin tombak perak muncul di sekitar tubuh Luo Zhongyun. Itu bukanlah harta magis, tapi mantra. Mereka dibentuk oleh kekuatan spiritual. Pa, pa, pa. Fu Biao yang kekar segera berada di atas angin. Tubuhnya melepaskan lapisan energi. Saat dia melambaikan tangannya, beberapa bayangan lengan muncul di sekelilingnya. Seolah-olah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Suara mendesing. 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 Tombak perak di sekitar Luo Zhongyun mulai berputar di sekitar tubuhnya. Bayangan lengannya seperti ular, mencambuk pertahanan tombak. Peng-peng. Bayangan lengan menyebabkan pertahanan tombak perak bergetar, membentuk aura mengesankan yang menyapu penghalang di sekitarnya. Void barier segera muncul. Zizi, tombak perak menari dan berputar di sekitar Luo Zhongyun, membentuk pertahanan tombak terbang. Bayangan lengan dengan kekuatan suci tidak mampu membubarkannya sama sekali. Hati-hati, ini adalah telapak tangan penghancur hati yang telah aku teliti dengan susah payah. Pertarungan mantra mengguncang Flying Feather Peak. Sekitar setengah dupa kemudian, Fu Biao melihat bahwa pertahanan Luo Zhongyun tidak dapat ditembus. Dia segera melancarkan serangan terkuatnya. Seluruh auranya mengalir ke telapak tangannya saat dia melangkah maju. Saat telapak tangannya muncul, dua angin palem menghantam Luo Zhongyun seperti gunung. Luo Zhongyun masih mempertahankan pertahanan tombak peraknya. Saat ini, dia sangat percaya diri. Dia menatap lurus ke arah angin palem yang menutupi area di depannya, lalu dengan ledakan. Kekuatan telapak tangan keluar, dan cahaya bintang berpotongan. Ia akan melahap tombak perak dan pertahanan Luo Zhongyun. Namun, tombak perak itu masih menari-nari di udara, menahan kekuatan telapak tangan dengan kuat dan menembus lapis demi lapis. Dengan ledakan lainnya, Luo Zhongyun dan tombak perak keduanya terpaksa mundur tiga meter. Tombak perak itu berhenti, dan Luo Zhongyun dengan tenang menangkupkan tinjunya. Kamu terlalu sopan. Mantramu sangat indah dan energi sihirmu sangat kuat. Aku mengagumimu. Fu Biao langsung mengaku kalah. Bagus, kalian berdua telah tampil bagus. Ini hadiahmu. Seorang utusan dari negara bagian Zhao duduk di sebelah Shen Huangqi. Dia melambaikan tangannya ke orang di sebelahnya. Seorang wanita muda muncul dan mengeluarkan dua tas kosong. Dia menyerahkannya kepada Fu Biao dan Luo Zhongyun. Kediaman Raja Yue memiliki hadiah yang besar. Tiga harta roh, lima puluh pil pelonggaran meridian, dan sebuah tas kosong. Terima kasih banyak, tuanku. Keduanya langsung membungkuk kepada utusan itu. Rakyat Raja Yue. Banyak orang yang iri. Mereka sebenarnya telah menerima hadiah yang mengejutkan. Bahkan jika mereka bekerja di Provinsi Tianmen seumur hidup, mereka tidak akan menerima tiga harta Dharma. Hanya satu orang yang tidak iri sama sekali. Sebaliknya, dia menatap kursi negara bagian Zhao. Dia diam-diam mengukur seorang pria parubaya berjubah ungu kuning dengan liontin diok indah di pinggangnya dan kipas lipat. Tuan Pang. Dua api surgawi, Jenderal Iblis. Dua nampiring, Hong Li. Begitu Luo Zhongyun dan Fu Biao kembali ke kam masing-masing di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, mereka terus bertarung. Dua ahli lagi dari Master Gua yang berbeda muncul. Namun, kali ini, Vien General dan Hong Li hanya membutuhkan tiga langkah untuk menentukan pemenangnya. Budidaya Jenderal Iblis itu telah mencapai alam lubang Dharma tingkat ke-8. Itu terlalu mengagetkan. Hong Li, yang berasal dari Gua Nampiring, hanya berada di alam lubang Dharma tingkat ke-6. Ada perbedaan besar di antara mereka. Jadi hanya dalam tiga langkah, dia dikalahkan oleh Jenderal Vien. Tidak peduli seberapa kuat sihir Hong Li, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya. Hong Li terpaksa pergi tanpa menerima imbalan apapun. Adapun Jenderal Iblis Gua Api Surgawi, dia tetap di tempatnya, dengan dominan menyapu pandangannya ke arah para penguasa Gua. Alam lubang Dharma tingkat ke-8 sudah di luar jangkauan banyak orang. Berkultivasi di alam lubang Dharma tidak seperti berkultivasi di alam jalan rahasia. Seseorang harus mengolah energi sihir. Mengolah energi sihir terlalu sulit. Menggunakan energi sihir juga tidak mudah. Jadi ketika memasuki alam lubang Dharma, banyak orang akan terjebak di tingkat ke-5. Sangat sedikit orang yang bisa mencapai level ke-8 atau ke-9. Energi sihir merupakan hambatan besar. Tak satu pun dari penguasa Gua melangkah maju. Jenderal Vien membusungkan dadanya dan berkata, Haha, teman mana yang ingin datang dan mencoba. Saya di sini untuk menguji keterampilan Anda. Tiba-tiba, sesosok muncul di panggung utama. Sao Yun Bai dari tempat pelatihan Yun Lu. Itu adalah pria berpakaian putih. Dia tidak tampak seperti berusia pertengahan 20-an. Sao Yun Bai. Su Fang mendengar banyak orang membicarakan pria berpakaian putih ini. Dia kemudian mendengar, dia adalah ahli dari tempat pelatihan Jade Heron. Saya mendengar bahwa dia adalah salah satu bibit tempat pelatihan Jade Heron yang akan mencapai alam transcendent. Alam transcendent. Begitu dia mencapai alam transcendent, dia akan disukai oleh ketua olah. Semua orang membicarakan pria berpakaian putih. Mereka yang mengetahui tentang Sao Yun Bai semuanya adalah ahli di atas alam lubang Dharma. Bagi seseorang seperti Su Fang yang berada di alam jalur rahasia, pihak lain itu seperti dewa. Dan bibit alam transcendent. Di alun-alun, Jenderal Iblis Gua Api Surgawi menangkupkan tinjunya dan berkata, Sao Yun Bai, karena banyaknya misimu, kami hanya bertemu satu sama lain dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat mengalaminya. Keahlianmu di perjamuan ini. Saya juga merasa sangat tersanjung. Tolong, Sao Yun Bai seperti seorang pangeran yang anggun. Setelah mendarat, dia menyingsingkan lengan bajunya. Penindasan Gunung Vireklut. Aura Vien General tiba-tiba meletus. Energi alam lubang Dharma terlalu menakutkan. Di bawah kekuatan penuh Vien General, energinya benar-benar mulai terbakar. Jari Hati Surgawi. Sao Yun Bai bangkit dengan lembut. Dia sepertinya tidak mengeluarkan aura menakutkan yang sama seperti lawannya. Namun, jari telunjuknya tiba-tiba berubah warna menjadi emas kemerahan. Jari Hati Surgawi. Itu adalah salah satu seni sihir terkuat di Provinsi Tianmen. Selain sebagai alam transcendent, ia juga sangat kuat. Itu benar. Jari pedang hati yang awalnya kita kembangkan sebenarnya berasal dari jari Hati Surgawi. Ia berevolusi dari seni sihir ini. Banyak orang yang memuji Sao Yun Bai. Melihat eselon atas Provinsi Tianmen dari pinggir lapangan, terlihat jelas bahwa mereka mengagumi Sao Yun Bai. Sayang. Vien General memuntahkan api dalam jumlah yang luar biasa. Saat jari Hati Surgawi Sao Yun Bai tiba, sebuah tangan berapi muncul dari api. Tangan berapi api itu sungguh kuat. Ini semakin membuktikan bahwa Vien General bukanlah orang yang sederhana. Dia mampu memahami seni sihir tingkat lebih dalam. Bang. Tangan yang berapi api itu panjangnya sekitar 3 meter, sedangkan Sao Yun Bai seperti ayam yang lemah. Dia sama sekali bukan tandingan tangan berapi api itu. Benar saja, jari Hati Surgawi tersapu oleh tangan itu. Tidak hanya ia menyebarkan energi dari jari General Iblis, namun juga menghancurkan energi jari Hati Surgawi sedikit demi sedikit. Sao Yun Bai terpaksa mundur beberapa langkah. General Iblis dengan bangga berteriak, Sao Yun Bai, kamu meremehkanku. Cepat dan tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Huuh. Sebagai ahli gua api Surgawi, General Iblis telah mengalami banyak pertempuran. Dia tahu bahwa Sao Yun Bai masih menyembunyikan kekuatan aslinya dari serangan ini. Apakah dia pikir dia bisa menghabisinya dengan serangan ini? Dalam sekejap mata, aura mengejutkan muncul dari tubuh Sao Yun Bai. Di atas auranya, sembilan lapisan Ki muncul. Alam Gua Dharma tingkat sembilan. Dia hanya selangkah lagi dari lingkaran besar alam Gua Dharma. Tidak heran Sao Yun Bai adalah bibit kemampuan ilahi. Dalam hal budidaya, Sao Yun Bai telah melampaui General Iblis. Namun, Vien General dipenuhi dengan energi spiritual dan kokoh seperti gunung. Dengan kata lain, di alam Gua Dharma tingkat delapan, dia memiliki kekuatan seorang kultifator tingkat sembilan. Alam Gua Dharma tingkat sembilan. Sao Yun Bai, kamu memang bibit kemampuan ilahi. Ini menarik. Hati-hati, gunung fireklut. General Iblis Api langsung menahan napas, dan api berkobar di matanya. Setelah dia membentuk segel, dia mengambil langkah maju dengan langkah kaki yang menggelegar. Api yang keluar dari sekelilingnya dibentuk oleh tatoroh yang tak terhitung jumlahnya, dan itu menyebabkan awan api yang menyelimuti General Iblis Api berhenti. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menciptakan seni ajaib seperti itu? Karena pertahananmu kuat, aku akan menggunakan gerakan yang tidak biasa. Kamu memang ahli. Jari hati surgawi. Aura Sao Yun Bai benar-benar berbeda dari sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, dia adalah seorang tuan muda yang anggun. Sekarang, dia telah menjadi senjata ilahi yang mampu menembus semua rintangan. Dengan suara mendengung, Sao Yun Bai melayang ke udara sekali lagi. Jari telunjuknya memancarkan cahaya keemasan saat dia menunjuk ke arah Vien General yang akan datang. Mata semua orang membelalak, menunggu hasilnya. Ledakan. Cahaya keemasan yang didorong oleh jari hati surgawi mendarat di pertahanan awan api. Fire Cloud Defense segera hancur. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, cahaya keemasan itu menghancurkan pertahanan General Iblis Api. General Iblis Api hanya bisa menatap kosong ke arah cahaya keemasan. Dia ingin membuat lubang di dahinya. Bang. Namun cahaya keemasan berhenti tepat pada waktunya. Itu hanya berjarak satu inci untuk menghancurkan kepala General Iblis. Bagus. Sorak-sorai meletus dari kerumunan. General Vien berkeringat dingin. Sao Yun Bai, kamu benar-benar kuat. Aku bahkan tidak bisa memblokir satupun seranganmu, tapi aku masih di level ke-8. Tunggu sampai aku mencapai level ke-9. Kamu tidak akan memiliki waktu yang mudah. Terima kasih. Sao Yun Bai mempertahankan ekspresi tenangnya, tapi auranya terlalu menakutkan. Dia perlahan menarik auranya. Kalau begitu aku akan menunggumu menembus ke level ke-9. Ini hadiahnya. Pada saat ini, putusan kekaisaran Zhao di sebelah kiri bertepuk tangan untuk mereka berdua. Pakar lain tiba di alun-alun dan mengeluarkan dua kantong kosong. Ada harta karun dan pil obat di dalamnya, membuat iri banyak orang. Siapa lagi yang ingin berdebat denganku? Setelah General Iblis pergi, Sao Yun Bai tetap berada dalam formasi dan menangkupkan tinjunya di depan semua orang. Ini adalah sebuah tantangan. Saya Zuoli dari Gua Awan. Saya bersedia berdebat dengan Anda. Seorang pria berjubah hitam bergegas keluar dari salah satu kursi abadi. Sao Yun Bai terkejut. Pria berjubah hitam itu mendarat di tanah, memperlihatkan wajah persegi dengan rambut pendek. Jadi, itu adalah murid senior saudara Zuo. Adik magang junior. Zuo Li datang dari Gua Awan. Sepertinya dia sudah lama mengenal Sao Yun Bai. Itu berarti Zuo Li ini pernah berkultifasi di aula pelatihan tertentu di Provinsi Tianmen. 73. Sao Yun Bai mengangguk. Senior magang saudara Zuo, mohon pencerahannya. Kamu dan aku bertarung satu sama lain lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, kita juga kebetulan sedang mengadakan jamuan makan. Titik. Lagu Pedangki. Zuo Li mengedarkan auranya dan membentuk segel tangan. Energinya mulai meletus. Tanpa diduga, dia juga berada di alam pembukaan Dharma tingkat ke-9. Sejumlah besar pedangki terbang dari telapak tangannya. Ini sangat mirip dengan jari pedang hati. Lagu di langit. Tubuhnya seperti busur, dan seluruh auranya terkonsentrasi di tangannya. Lusinan pedangki saling tumpang tindih, membentuk cahaya pedang yang mengejutkan. Itu meledak di bawah kendali Zuo Li. Pedangki tumpang tindih, dan seolah-olah semua pedangki memiliki kehidupannya sendiri. Setiap pedang mengeluarkan dengungan yang memekakkan telinga. Mereka sangat cepat sehingga sepertinya mereka akan memakan Sao Yun Bai dalam satu gerakan. Awan singa mengaum. Kali ini, Sao Yun Bai tidak menggunakan jari hati surgawi khasnya. Sebaliknya, dia menggunakan seni magis yang dapat digunakan oleh semua murid alam dao rahasia di Provinsi Tianmen. Singa awan mengaum. Namun, Cloud Lion Roar yang dia keluarkan berbentuk singa sepanjang 10 meter. Dengan kekuatan penuh Sao Yun Bai, singa itu melompat ke depan dan menggigit balok pedang dengan tarinya yang tajam. Dentang. Cahaya pedang dipenuhi dengan aura yang mendominasi, tapi dihancurkan oleh singa. Pedangki tersebar, dan singa melompat ke depan Zuo Li. Adik magang, terima kasih telah mengizinkanku menang. Zuo Li dengan tegas menangkupkan tinjunya dan mengakui kekalahan. Pada level yang sama, dia masih bukan tandingan Sao Yun Bai. Dia kembali ke tempat duduknya di sebelah kanan. Menginjak. Seorang ahli dari Provinsi Tianmen terbang keluar dari panggung utama dan terus menantang Sao Yun Bai. Tapi dia masih belum bisa mengambil satu gerakan pun dari Sao Yun Bai. Para ahli lainnya semuanya berada pada level yang sama dengan Qi Xin Suai dan Qi Yuleng Ji. Tak satu pun dari mereka yang cocok dengan Sao Yun Bai. Saudara magang senior. Hanya dalam waktu singkat, beberapa orang telah dikalahkan oleh pedang Sao Yun Bai. Saat semakin banyak ahli yang akan mencobanya, seorang wanita turun dari surga. Sao Yun Bai terkejut. Dia memandang wanita itu dan berkata, Lu Lan, adik magang junior Lu. Enam dan. Seolah-olah jamuan makan telah tiba. Semua orang menatap dan mendiskusikan Lu Lan. Kebanyakan dari mereka membicarakan kecantikannya, namun ada juga yang mendiskusikan latar belakang dan kekuatannya. Secara keseluruhan, dia baru berada di Provinsi Tianmen selama enam tahun. Apakah dia telah mencapai tingkat ke sembilan alam Gua Dharma dalam waktu kurang dari sepuluh tahun? Sudah merupakan keajaiban bahwa dia mampu mencapai level sembilan dari alam jalur rahasia. Mungkinkah wanita ini menentang surga? Terutama bagi utusan dari kerajaan Sao. Baik Tuan Pang maupun Shen Huangqi sepertinya memperhatikan Lu Lan. Di antara para petinggi di Provinsi Tianmen, pemimpin suku Jadeheron dan Saint Emperor dari gerbang surga sepertinya sedang melakukan percakapan pribadi. Penampilan Lu Ming yang sombong. Su Fang kembali sadar. Dia mungkin sangat terkejut, tapi dia sangat menantikan untuk melihat kekuatan Lu Lan yang sebenarnya. Setiap orang mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Lu Lan telah dipuji sebagai anak ajaib nomor satu sejak dia masih muda dan merupakan putri surga yang bangga. Dia pasti memiliki beberapa poin luar biasa, dan klan Lu akan menjadi musuh tangguh keluarga Su di masa depan. Dia ingin melihat kedalaman tersembunyi seperti apa yang dimiliki putri surga yang sombong ini. Dia juga melihat Lu Ming berdiri di dekat petinggi dan berdiri seperti burung bangau di antara ayam. Sepertinya Lu Ming menjadi lebih rapi setelah mengikuti Lu Lan. Tidak diketahui dari mana Lu Lan mendapatkan kepercayaan dirinya, tapi dia berani bertukar gerakan dengan Sao Yun Bai. Kakak senior, kakak muda sopan. Kakak senior tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada kakak muda. Adik perempuan, hati-hati. Keduanya berasal dari Aula Dao yang sama. Sao Yun Bai bukan satu-satunya yang terkejut. Orang-orang lainnya juga bingung. Selama jamuan makan, jarang sekali para jenius dari Aula Dao yang sama berkompetisi. Sao Yun Bai tidak menahan diri. Dia bisa datang ke sini karena dia ingin diperhatikan oleh utusan dari Kerajaan Zhao dan Kaisar Suci Gerbang Surga untuk melihat bakatnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melepaskan kesempatan besar ini hanya karena seorang wanita. Saat ini, dia bahkan tidak melepaskan aura kehadirannya. Dia membekukan auman singa awan biasa dan menerkam ke arah Lu Lan. Lu Lan tampak lemah dan lemah, dan sulit bagi tubuh kurusnya untuk mengeluarkan kekuatan. Namun, semua orang salah. Dia mungkin tidak membentuk segel apapun, tetapi ketika dia melambaikan tangannya, udara dingin muncul dan berubah menjadi rantai. Ledakan. Rantai udara dingin menyerang Cloud Leon Sroar yang kejam, dan Cloud Leon Sroar segera membeku. Rantai es dingin kembali ke lingkungan Lu Lan. Ini. Dia tidak membentuk segel apapun dan tidak melepaskan kehadiran aura apapun. Sao Yun Bai kaget. Adik junior ini, bisakah kamu memahami kemampuan ilahi? Rantai di sekitar Lu Lan berubah menjadi udara dingin yang tak berbentuk lagi. Itu benar. Saya cukup beruntung mendapatkan warisan kemampuan ilahi. Saya secara langsung mengembangkan seni kemampuan ilahi dan tidak mengembangkan sihir apapun. Kemampuan ilahi. Begitu dia mengatakan ini, rasanya seperti guntur yang menggelegar. Sao Yun Bai tidak hanya terkejut, tetapi semua murid dan ahli dari provinsi Tianmen juga terkejut. Bahkan para pemimpin dan petinggi divisi Jade Heron tidak menyangka Lu Lan telah memahami kemampuan ilahi. Buat kagum dunia dengan satu prestasi cemerlang. Utusan dari kerajaan Zhao juga sedang berdiskusi. Dari ekspresi mereka, terlihat bahwa mereka tidak percaya Lu Lan telah memahami kemampuan ilahi. Ilmu sihir membutuhkan pembentukan segel, dan itu terutama berasal dari kekuatan rohnya sendiri. Kemampuan ilahi berbeda. Sebagian berasal dari ilmu sihir, dan sebagian lagi berasal dari alam yang tidak dapat diduga. Apa yang tidak terduga, api surga, guntur surga, dan kekuatan alam apapun tidak dapat diduga. Penggarap berkultivasi untuk memahami kemampuan ilahi dan memahami kekuatan alam. Saat ini, setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Bagaimana Lu Lan bisa memahami kemampuan ilahi? Lu Lan, tidak heran kamu datang mencariku secara pribadi untuk membalas dendam pada lufung. Jadi kamu punya metode seperti itu. Pada saat ini, Su Fang akhirnya menyadari betapa kuatnya Lu Lan. Saat ini, Lu Lan seperti bulan terang di langit malam. Semua orang hanya melihatnya di mata mereka. Adik Junior memang seorang jenius yang langka di tempat pelatihan Jade Heron kami. Hanya berdasarkan fakta bahwa adik Junior telah memahami kemampuan ilahi, kakak senior akan mengakui kekalahan. Siapa yang tahu bahwa Sao Yun Bai akan pergi tanpa perlawanan? Bahkan jika dia tidak bisa menangkap kemampuan ilahi dengan kekuatannya, dia masih bisa menggunakan keunggulannya dalam kultivasi untuk mengalahkan Lu Lan. Namun, dia tidak melakukannya. Dia bisa melihat potensi Lu Lan, dan lebih baik dia tidak berkonflik dengannya. Gadis ini lumayan. Salam. Tiba-tiba terdengar keributan dari salah satu kursi. Seorang pria berotot berbaju besi terbang dan mendarat di tanah, memancarkan aura 500 kg. Masih ada beberapa orang yang belum pasrah dan ingin memanfaatkan waktu kultivasi Lu Lan yang singkat untuk mencuri perhatiannya dan mendapatkan hadiah dari utusan kerajaan Sao. Awasi angin telapak tanganku yang perkasa. Aura pria berotot itu meledak, dan dia sebenarnya adalah seorang ahli di alam lubang Dharma tingkat 8. Saat dia mengerahkan kekuatannya, suara retakan terdengar dari tulang hingga persendiannya. Dia kemudian berlari lurus menuju Lu Lan. Ketika tangan kanannya menyerang dengan kekuatan yang besar, itu berubah menjadi bayangan telapak tangan yang menakjubkan. Dengan momentum gunung tai, dia ingin mengalahkan Lu Lan. Pergi. Lu Lan baru saja melepaskan auranya dan mengirimkan gelombang kekuatan. Ternyata dia berada di alam lubang Dharma tingkat 6. Udara dingin yang tak berbentuk seperti sungai yang panjang. Dengan ujung jari Lu Lan, ia menyapu bayangan telapak tangan yang masuk. Bayangan palem itu segera tersegel dalam es dan segera dikelilingi oleh udara dingin. KKK, pedang es dingin Ki mengembun dan langsung menembus lubang di bayangan telapak tangan. Bang, pedang es dingin Ki menembus baju besi pria berotot itu. Pria berotot itu tidak tahu apa yang terjadi, tapi seluruh tubuhnya tertutup lapisan udara dingin. Dia kehilangan keseimbangan dan terlempar karena udara dingin. Kamu bukan tandinganku. Kemampuan ilahi yang lebih besar pun muncul. Lu Lan sebenarnya tidak menggunakan artefak atau seni sihir apapun. Dia hanya melayang di udara bersama dengan udara dingin dan menatap pria berotot yang sedang berjuang di tanah. Dia tidak punya niat untuk bergerak. Baiklah, lihat hadiahnya. Utusan keempat dari negara Zhao berteriak keras. Segera, seorang ahli terbang keluar dan menyerahkan tas kosong kepada Lu Lan di depan semua orang sambil berteriak ke segala arah. Lu Lan membungkuk kepada utusan dari negara Zhao dan menyimpan tas kosongnya. Dia kemudian melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada orang lain yang ingin mencobanya? Siapa yang berani naik? Seorang ahli di alam lubang Dharma tingkat 8 dengan mudah dikalahkan oleh kemampuan ilahi miliknya. Bahkan seorang ahli di tingkat ke-9 mungkin tidak mampu mengalahkan Lu Lan. Selain itu, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa dia telah mendapatkan bantuan dari utusan negara Zhao. Siapa yang berani maju dan menerima hukumannya? Peluangnya ada di sini. Mungkin ada orang yang ingin maju dan bertarung dengan Lu Lan, tapi mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Namun, tidak ada yang menyangka Su Fang akan keluar dengan diam-diam. Banyak orang mengira Su Fang akan melakukan sesuatu dan tidak terlalu memperhatikan pada awalnya. Namun, ketika dia terbang menuju Lu Lan dari mimbar, semua orang mengetahui motifnya. Adik Su akan pergi. Yu Jun Ke, Lian Zan, dan yang lainnya bingung. Kiyu Leng Ji, yang duduk di belakang Yang Song Jue, segera mengernyitkan alisnya. Dia tidak menyangka Su Fang akan naik saat ini. Jelas sekali dia ingin menantang Lu Lan. Apakah dia cocok untuknya? Tuyue memandang Yang Song Jue, tetapi Yang Song Jue berbicara lebih dulu, adik laki-laki, bukankah ini Su Fang dari dojo kita? Tuyue berkata, itu dia. Sebelumnya, dia telah menyembunyikan dirinya dan melakukan perbuatan baik dua kali. Pemimpinnya mengetahuinya, tapi kami tidak menyangka dia akan menantang Lu Lan. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana kinerja orang ini. Dojo kita kekurangan bakat selama beberapa tahun terakhir. Yang Song Jue menganggup dan berkata. Namun, dengan budidaya alam rahasia Dao, dia tentu saja bukan tandingan Lu Lan. Tuyue merasa ragu. Su Fang, kamu adalah orang yang ceroboh. Kuharap kakak muda tidak bersikap sopan dan akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Bagaimanapun, dia mendekati kematian. Di sisi lain, di antara para ahli dari Jade Heron Dojo, mata Luming berkedip dengan tatapan sinis dan puas diri. Dia sedang menunggu Su Fang diberi pelajaran oleh Lu Lan. Sepertinya dia masih ingat bagaimana Su Fang mencuri perhatiannya selama turnamen puncak. Dia bisa membiarkan Lu Lan membalas dendam hari ini. Di alun-alun, ketika Lu Lan melihat Su Fang terbang, niat membunuh di hatinya tersulut. Adik Su, aku tidak akan sopan. Setelah Su Fang mendarat, dia tampak acu-ta'acu dan berkata, Lu Lan, aku juga tidak akan sopan. Huff, kamu mendekati kematian. Saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Lu Lan meledak dengan aura tingkat ke-6nya dan mengirimkan cahaya dingin ke Su Fang. Su Fang juga meledak dengan auranya dan menunjukkan budidaya alam rahasia dao tingkat 9 di depan semua orang. Saya tidak menyangka Su Fang akan melangkah ke alam rahasia dao tingkat 9 dari tingkat pertama dalam waktu 1 tahun. Meskipun tidak seberapa dibandingkan dengan Lu Lan, Tuyuei, Kiyu Lengji, dan Cixin Suai semuanya tidak percaya pada kultifasi Su Fang. Selain itu, dari apa yang mereka ketahui, Su Fang hanya berada di alam rahasia dao tingkat pertama. Biasanya, dia hanya akan berada di alam rahasia dao tingkat kedua. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, dia hanya akan berada di level ketiga. Namun, dia benar-benar mencapai alam rahasia dao tingkat 9 dalam setahun. Bahkan Yang Zongjuei, Ho Ping, dan Eselon atas lainnya tertarik pada Su Fang. Lu Lan mungkin putri kesayangan Kaisar, tetapi Su Fang tidak berbeda. Keduanya jenius di antara para jenius. Lu Lan juga sangat terkejut. Jadi, kamu sungguh luar biasa bisa melangkah ke alam rahasia dao tingkat 9 dalam beberapa tahun. Saat itu, kamu adalah seorang cacat. Namun, apakah kamu mampu menantangku? Kamu salah besar. Simpul. Su Fang mengeluarkan beberapa segel dan melihat cahaya dingin yang mendekat. Beberapa aura iblis benar-benar keluar dari kulitnya, membuat Su Fang terlihat seperti monster dao iblis di alun-alun. Seperti yang diharapkan. Luo Mukzuei tersenyum kaget. Dao setan. Banyak orang gemetar dan berteriak ketakutan. Bahkan Lu Lan sangat terkejut hingga dia mundur selangkah. Dia mungkin kuat, tapi dia secara alami takut pada aura iblis. Dimimbar, Yang Zongjuei hanya bisa menggelengkan kepalanya. Anak ini sebenarnya mampu mengendalikan aura iblis. 74. Tu Yuai, Chi Shinsuai, dan Kiyu Lengji semuanya terkejut. Aura setan. Aura setan adalah musuh manusia. Itu juga merupakan kekuatan yang paling ditakuti manusia. Bahkan utusan dari negara Zhao mengungkapkan tatapan penasaran. Meski yang disebut sparing di depan mereka hanyalah formalitas, namun jika mereka benar-benar menemukan bibit yang bagus, tentu mereka akan memperhatikannya. Lord Pang dari Istana Yue menganggup ke arah Shen Huangqi. Saudara Shen, bocah alam dao rahasia ini lumayan. Ini pertama kalinya aku melihatnya mengendalikan aura iblis. Menarik, dia berbakat. Shen Huangqi juga terkejut. Jelas sekali bahwa penampilan Su Fang di luar ekspektasinya. Tuan Prefektur. Di tengah mimbar di belakang. Ho Ping tiba-tiba bersandar ke arah Kaisar Suci gerbang surga yang tinggi dan perkasa, yang auranya bahkan lebih kuat daripada utusan dari bangsa Zhao. Kaisar Suci dari gerbang surga berkata, Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak bibit unggul yang lahir di bawah bimbinganku. Terutama lulan dan bibit bernama Su Fang ini. Ho Ping, yang berada di eselon atas di Prefektur, berkata, Tuanku, kebetulan sekali. Lulan dan Su Fang keduanya berasal dari tempat yang sama, kota Tianzong, yang merupakan tempat kerajaan Valet Fortune dulu berada. Lulan bergabung dengan Prefektur lebih awal, sementara Su Fang bergabung tiga tahun kemudian. Kota Tianzong memang tempat yang penuh dengan talenta luar biasa. Saat itu, kerajaan keberuntungan Valet dulunya adalah seorang tiran, tetapi mereka bertemu dengan bangsa Zhao. Bibit bernama Su Fang ini sangat menarik. Setelah jamuan makan berakhir, saya ingin bertemu dia secara pribadi. Iya. Ho Ping kembali ke tempat duduknya dan duduk tegak. Pada saat ini, Luo Muksue, yang berada tidak jauh dari sana, sepertinya telah mendengar percakapan antara penguasa Prefektur Provinsi Tianmen dan Ho Ping. Dia masih diam. Bahkan jika kamu bisa mengendalikan aura iblis, kamu masih belum bisa menandingi cahaya dinginku. Di tengah alun-alun, perjamuan baru saja dimulai, dan semua orang menyaksikan kedua bibit itu bertarung dengan penuh minat. Ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Aura Lulan bahkan lebih kuat, dan dia tidak sabar untuk membunuh Su Fang. Su Fang memilih menghindar. Ketika dia melihat cahaya dingin hendak membunuhnya, dia menggunakan energi roh khusus yang menyatu dengan aura iblis dan meninggalkan medan aura. Dia kemudian melompat menjauh. Ledakan. Bidang aura langsung hancur oleh cahaya dingin. Lulan berbalik ke samping dan menatap Su Fang, yang mendarat di tanah. Dengan sekejap, aura pedang yang terkondensasi dari udara dingin muncul di tangannya. Dengan kecepatan yang melampaui kecepatan Su Fang, aura pedang menembus leher Su Fang. Kamu tidak bisa berurusan dengan ku terakhir kali, jadi jangan pikirkan itu kali ini. Lulan mendekat selangkah demi selangkah, dan Su Fang tidak lagi punya tempat untuk menghindar. Dia segera membentuk segel tangan dan melepaskan cukup banyak pedang aura iblis. Tampaknya mereka berasal dari seni ekstrim pedang pantom, tetapi keduanya sangat berbeda. Itu hanyalah pedang ki biasa. Ketika mereka bergabung bersama, mereka menyapu ke arah Lulan. Su Fang sangat terkejut. Suan Huang, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Kamulah yang mengekstrak aura iblis Dao Huliang dan menggabungkannya dengan yang ki di tubuhku, memungkinkanku memiliki energi unik yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di alam Gua Dharma. Aku hampir tidak bisa melawan Lulan. Tuan, tetapi mustahil bagimu untuk mengalahkannya kecuali kamu membiarkan Suan Huang menggunakan lebih banyak aura iblis. Suara Suan Huang bergema di benak Su Fang. Saya hanyalah orang lemah di alam rahasia Dao, dan sudah lumayan bagi saya untuk bisa mengendalikan sebagian dari aura iblis. Jika saya mengontrol terlalu banyak, pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Saya harus melakukannya mengeksekusi mantra yang lebih hebat lagi, jika tidak, aku tidak akan bisa menghalangi Lulan. Tujuanku adalah untuk menunjukkan kehebatanku di depan para petinggi dan tidak bersaing dengan Lulan. Selamat tinggal, selamat tinggal. Saat Su Fang selesai berbicara, sejumlah besar pedangki berbenturan dengan pedang es dingin yang dilepaskan oleh Lulan. Jumlah pedangki hanya cukup untuk bertindak sebagai tabir asap. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk menghindar dan pergi ke area yang lebih luas. Lulan terlalu kuat, dan ketika udara dingin bergetar, semua pedangki lenyap. Saat dia berbalik, pedangki di tangannya berubah menjadi belenggu es dingin. Kamu tidak punya kesempatan kali ini. Kamu ingin membunuhku. Su Fang segera membentuk segel tangan. Saat ini, dia akan mengeluarkan mantra yang dapat menghalangi Lulan dan mengulur waktu. Pertahanan Iblis-Iblis Sembilan yang truki di tubuhnya mulai berkoordinasi dengan aura iblis yang terkondensasi dari pagoda 6 Jalan Suan Huang. Dengan Su Fang sebagai pusatnya, aura iblis di sekitarnya membentuk pagoda, menekannya di dalam. Setelah berdiskusi dengan Suan Huang, mantra ini dibuat dengan menggabungkan aura iblis dan pagoda 6 Jalan Suan Huang. Itu dianggap mantra yang dangkal, tapi itu cukup untuk memanfaatkan aura iblis untuk mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Pagoda Iblis atau Seni Iblis Pagoda dengan aura iblis yang melonjak menekan Su Fang di dalam. Aura iblisnya menantang surga, seolah-olah seluruh puncak bulu melonjak dipadatkan oleh aura iblis. Semua orang merasa merinding dan menggigil. Di mimbar, kaisar suci dari gerbang surgawi juga memuji, cemerlang tak tertandingi. Terlebih lagi, Su Fang ini sangat pintar. Tingkat pengolahannya jauh lebih rendah dibandingkan Lulan, namun dia menggunakan aura iblis untuk menahan kekuatan Lulan. Aura iblis sulit untuk ditekan. Setelah hidup bertahun-tahun, saya belum pernah melihat manusia yang bisa mengendalikan aura iblis. Sepertinya Su Fang ini telah memperoleh semacam kekuatan dari ras iblis, memungkinkan dia untuk menyatu dengan aura iblis dan mengembangkan bela diri manusia. Seni, Ho Ping melanjutkan sambil menghela nafas. Selamat tinggal, selamat tinggal. Pa, belenggu es dingin yang diacungkan Lulan menghantam pagoda aura iblis dengan kekuatan besar. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari Su Fang, dan satu serangan merobek pertahanan pagoda aura iblis. Hanya saja pagoda aura iblis telah mengembun seiring berjalannya waktu, dan aura iblis telah menahan belenggu es dingin yang dilepaskan oleh belenggu es. Oleh karena itu, Lulan tidak dapat sepenuhnya membubarkan aura iblis, sehingga memberi Su Fang waktu untuk menyingkat pertahanannya. Belenggu es yang dingin sepertinya hidup kembali saat terbelah menjadi beberapa helai dan menyerang pagoda aura iblis. Situasinya terlalu tidak menguntungkan bagi Su Fang, dan satu-satunya hal yang memungkinkannya bertahan adalah aura iblis. Lulan juga takut dengan aura iblis dan tidak berani mendekat. Dia merenung dalam hatinya, aku tidak menyangka Su Fang akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Aku bisa membunuhnya, tapi aku harus melakukan serangan yang lebih kuat lagi. Namun, aku takut meskipun aku mengeksekusinya, saya tidak akan bisa membunuh Su Fang. Ketika para petinggi melihat bahwa dia memiliki metode seperti itu, mereka pasti akan menghentikan saya untuk membunuhnya. Oleh karena itu, lebih baik saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Lebih baik aku mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain, tetapi jelas sekali bahwa Su Fang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ho Ping maju ke depan mimbar dan berkata, kalian berdua adalah jenius dari provinsi Tianmen. Tidak ada artinya terus berjuang. Secara kebetulan, ada jalan keluar, dan juga peluang. Su Fang meninggikan suaranya dan berkata, saya bersedia mengaku kalah. Desir, desir. Lu Lan segera menarik belenggu es dinginnya. Dengan hilangnya belenggu es, dia menjadi semakin dingin dan memiliki perasaan yang tidak diketahui di hatinya. Uhuk-uhuk. Setelah menekan aura iblis dan menghilangkan pertahanan pagoda, Su Fang terengah-engah. Sepertinya hal itu tidak mudah baginya. Shen Huangqi berdiri dan memberi tepuk tangan pada mereka berdua di depan semua orang. Lu Lan, Su Fang, kalian berdua adalah orang jenius di zaman sekarang. Hadiah. Hadiahi mereka dengan 10 artefak dan 100 ramuan aktifasi meridian. Saat keduanya menyerahkan dua tas kosong itu kepada mereka berdua, utusan itu mengucapkan selamat di depan semua orang. Eh. Saat ini, banyak orang yang iri. Di mimbar, Kaisar Suci dari gerbang surga mengangkat tangannya dan berkata, kalian berdua adalah yang wei dari prefektur. Hadiah. Hou Ping mengumumkan dengan lantang, Lu Lan dan Su Fang adalah orang jenius yang langka. Mulai sekarang, mereka berdua akan menjadi anggota prefektur dalam dan akan menikmati perawatan pribadi dari kepala prefektur. Terima kasih banyak kepada kepala prefektur. Lu Lan dan Su Fang langsung membungkuk. Di mimbar, Yang Song Jue memanggil Kiyu Leng Ji dan Chi Xin Suai. Tidakkah kalian berdua menyadari bahwa Su Fang memiliki potensi sebesar itu? Kiyu Leng Ji berkata, Selama turnamen puncak sebelumnya, kami telah memperlakukannya sebagai bibit kunci yang harus dipelihara. Hanya dalam satu tahun yang singkat, saya tidak menyangka pertumbuhannya begitu menakjubkan. Sejak dia bergabung dengan tim Silver Moon, penampilannya cukup bagus. Namun, anak ini sangat ahli dalam seni penyembunyian. Suasana hati Yang Song Jue sedang tidak baik. Baru saja Tuan Hou menanyakan beberapa pertanyaan tentang Su Fang, dan saya hampir tidak bisa menjawabnya. Nanti, selama masih ada bibit yang potensial, kita harus memperhatikannya sejak dini. Hal seperti itu terjadi lagi. Sekarang Su Fang telah diizinkan memasuki prefektur dalam, dia bukan lagi anggota pasukan bulu terbang. Prefektur Dalam Tidak ada yang mengira bahwa seorang murid biasa akan mampu memukau semua orang di perjamuan prefektur yang diadakan sekali dalam satu dekade di Provinsi Tianmen dan memasuki prefektur Dalam yang paling kuat. Su Fang, jangan berpuas diri. Kamu membunuh salah satu anggota klan lu. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Setelah tiba dimimbar dan menerima audiensi dengan para petinggi, serta utusan dari bangsa Zhao, lulan melirik Su Fang dengan dingin sebelum dia pergi. Su Fang tersenyum tipis. Hidup itu penuh dengan pasang surut. Ini belum waktunya. Baru enam tahun berlalu sejak dia meninggalkan kota Tianzong. Dalam enam tahun ini, dia hampir melampaui lulan. Dalam empat tahun berikutnya, itu akan menjadi sepuluh tahun kemudian. Saat itu, dia pasti akan melampaui lulan. Perjamuan berlanjut, tetapi kebanyakan orang masih mendiskusikan adegan pertempuran. Baru pada senja hari semua murid mulai bubar. Utusan dari negara Zhao dan para petinggi dari provinsi Tianmen tetap tinggal. Selain Yang Sungjue, Tu Yueye, Qi Yulengji, Qi Xin Suai, dan lainnya, Su Fang juga tetap tinggal. Ini adalah ide Ho Ping. Karena dia sekarang adalah anggota prefektur dalam, dia dianggap sebagai salah satu petinggi di provinsi Tianmen. Namun, dia hanya melakukan apa saja dan berdiri di tepian. Dialah yang melakukan semua pekerjaan rumah. Pada saat ini, semua pemimpin gua dan utusan dari bangsa Zhao berkumpul di mimbar. Para utusan dari negara Zhao bertanya kepada para pemimpin gua tentang situasi terkini di wilayah mereka masing-masing. Su Fang diam-diam menyadari bahwa Shen Huangqi dan Luo Muxue bertingkah seolah-olah mereka tidak akrab satu sama lain. Namun, hubungan keduanya tidak normal. Baru pada larut malam Ho Ping dan yang lainnya memimpin utusan dari negara Zhao kembali ke prefektur dalam untuk beristirahat. Para petinggi juga secara bertahap bubar. Su Fang, kamu benar-benar telah membuat Sekte Daobulu terbangku bangga kali ini. Ola strategi militer. Tu Yueye dan Qi Yulengji sedang mengamati Su Fang. Mereka juga meminta Su Fang untuk duduk. Saat ini, statusnya bukan lagi murid biasa. Tu Yueye penuh pujian. Kamu diberi penghargaan oleh tuan prefektur dan utusan dari negara Zhao. Ini berarti kamu tidak akan menjadi salah satu petinggi di Provinsi Tianmen di masa depan. Lalu, kamu mungkin pergi ke negara Zhao untuk mengabdi pada kekaisaran. Titik, Provinsi Tianmen seringkali memiliki bakat yang diserap oleh bangsa Zhao. Ye Yun meminta maaf. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan kesempatan menjadi luar biasa. Oleh karena itu, saya telah berkultivasi dengan keras secara diam-diam. Mohon maafkan saya atas kesulitan saya. Tu Yueye mengangguk. Semua orang bekerja keras. Tidak peduli apakah itu Sekte Daobu atau tempat tinggal gua, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Bagaimanapun, karena kamu keluar dari Sekte Bulu Terbang Daobu, itu berarti kamu telah membuat nama untuk Daobulu Terbang Sekte. Kamu harus kembali dan istirahat dulu. Dalam beberapa hari, prefekturmu akan mengeluarkan perintah transfer, dan kamu akan pergi ke prefektur dalam untuk mengabdi. Su Fang berdiri dan membungkuk. Kemudian, dia segera meninggalkan aula strategi militer. Di aula utama, Qiyu Lengji memandang Tu Yueye. Kakak senior, utusan dan penguasa prefektur akan mendiskusikan bagaimana menangani Gunung Giyok Surgawi. Saya khawatir pasukan Bulu Terbang saya harus memimpin lagi. Masalah ini masih direncanakan. Gunung Giyok Surgawi adalah perwakilan dari banyak faksi pemberontak. Jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Kaisar Bulu, itu tidak akan memakan waktu satu atau dua tahun. Tu Yueye menggelengkan kepalanya. Masalah ini masih dalam keadaan rahasia. Kita harus merahasiakannya. Istana Bulu naik. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit. Su Fang berdiri di halaman. Saat ini, dia benar-benar merasa lega. Saya tidak menyangka bahwa saya akan dipilih oleh Kaisar Suci Tianmen dan dipindahkan ke prefektur dalam. Ada kemungkinan lebih tinggi untuk menyelidiki pembunuh yang membunuh ayah saya. Namun, masalah ini tidak sederhana. Jika itu terkait dengan Kaisar Yue, meskipun aku bekerja di prefekturmu, aku tidak akan bisa menjadi aju dan terpercaya Ho Ping. Setidaknya identitasku berbeda sekarang. Aku bisa menggunakan identitas ini agar Su Yan, Su Yi, dan yang lainnya menerima pelatihan khusus. Setelah kembali ke kamarnya, dia baru menjadi tenang setelah sekian lama. Setelah memakan sepotong buah ular api dan pil relaksasi meridian, tubuhnya mulai membersihkan kembali. Dia mencoba menerobos ke alam wawasan Dharma. Pada saat itu, dia akan mampu mengendalikan harta sihir dan menginjak pedang terbang. 75. Setelah jamuan makan malam, sejumlah besar murid dari Dojo Bulu terbang datang untuk memberi selamat kepada Su Fang. Kini, dia dianggap sebagai tokoh nyata di Provinsi Tianmen. Su Fang, di sisi lain, fokus untuk menerobos ke tahap ke-10 dari alam jalur rahasia. Beberapa hari kemudian, perintah pemindahan tiba di Aula Dewan Militer. Aula Dewan Militer. Yang Song Jue membawa Tuyue dan beberapa petinggi lainnya dan mengumumkan perintah transfer di depan semua orang. Su Fang, perintah pemindahan telah tiba. Mulai sekarang, kamu adalah anggota tempat suci bagian dalam dan akan mengabdi pada tempat suci bagian dalam. Kultifasimu juga akan berkisar pada tempat suci bagian dalam. Segera lapor ke tempat suci bagian dalam. Murid ini tidak akan mengecewakan pengasuhan Dojo Bulu Terbang. Pemimpin, yakinlah bahwa murid ini akan tetap mengabdi pada pasukan bulu terbang. Su Fang membungkup ada yang Song Jue dan para petinggi lainnya. Di bawah tatapan semua orang, Su Fang mengikuti Tuyue dan meninggalkan Flying Feather Peak. Tempat suci batin. Ini adalah puncak gunung termegah kedua di Provinsi Tianmen. Tempat suci bagian dalam dipimpin oleh Kaisar Suci Bantalan Langit, dan dipimpin oleh banyak Dojo. Perintah atau misi pemindahan apapun di Provinsi Tianmen harus melalui tempat suci. Di depan alun-alun, beberapa ahli dari tempat suci sedang menunggu. Su Fang mengikuti Tuyue ke alun-alun dan dituntun ke tempat suci oleh beberapa orang. Su Fang telah mengunjungi tempat suci bagian dalam beberapa kali. Meskipun dia belum pernah masuk, dia telah melihat banyak murid tempat suci. Murid-murid tempat suci bagian dalam semuanya berada di alam lubang Dharma, dan mereka mengingat Su Fang sebagai seorang anak ajaib dengan penampilan luar biasa selama perjamuan ini. Lulan, aku benar-benar bertemu denganmu. Setelah mengenal lebih banyak ahli, dia melangkah ke aolah utama. Dia tidak hanya melihat Ho Ping, tetapi dia juga melihat beberapa petinggi lainnya yang memiliki aura ketat dan memiliki otoritas besar. Dia juga melihat Lulan. Lulan juga telah menerima perintah pemindahan seperti dia dan secara resmi melapor ke tempat suci hari ini. Lulan, Su Fang, kalian berdua tampil luar biasa selama perjamuan ini. Pemimpin prefektur juga memuji kalian berdua. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan menjadi anggota tempat suci dalam. Ho Ping adalah perwakilan dari Eselon Atas, menilai mereka berdua. Tempat suci bagian dalam mengendalikan semua kuil daois, dan bertanggung jawab atas semua aspek sekte, serta menangani semua gua keabadian. Setelah kamu menjadi anggota tempat suci bagian dalam, kamu dan klanmu akan menerima perlakuan khusus. Anda baru berada di tempat suci selama beberapa tahun, jadi kami tidak berencana memberi Anda misi apapun di luar tempat suci. Anda akan bertugas menangani berbagai kuil daois, berpatroli, dan mendaftarkan misi yang dilakukan kuil daois. Ketika Ho Ping selesai berbicara, seseorang mengambil token baru dan menyerahkannya kepada Lulan dan Su Fang sambil menyimpan token lama. Ho Ping memanggil seorang pria di sampingnya. Chu Zifeng, kamu akan bertanggung jawab mengurus kedua pendatang baru ini selama beberapa tahun ke depan. Dari dia, kakak senior Chu. Su Fang membungkuk pada Chu Zifeng terlebih dahulu. Chu Zifeng menganggup dan segera menatap Lulan. Lulan mengangguk sedikit, tapi Chu Zifeng yang pertama merespons. Melihat ini, Su Fang tersenyum tipis dan berpikir, Lulan. Bahkan seorang ahli seperti Chu Zifeng harus memberikan wajahnya. Siapa yang meminta Lulan menjalin hubungan dengan kerajaan sao? Chu Zifeng segera membawa mereka berdua ke lantai dua. Ada beberapa lapisan ruang arai di sini. Chu Zifeng secara singkat memperkenalkan tempat suci dan menemukan bahwa tidak banyak murid di tempat suci. Jumlahnya hanya sekitar 30. Meskipun jumlah muridnya tidak banyak, mereka semua adalah elit di antara para elit. Misalnya, Chu Zifeng berada di tahap ke-10 dari alam Lubang Dharma. Tempat suci bagian dalam memiliki tiga tingkat. Tingkat pertama bertanggung jawab atas penerimaan. Tingkat kedua bertanggung jawab atas urusan dalam negeri provinsi Tianmen. Tingkat ketiga adalah untuk urusan antara tempat suci dan kerajaan sao. Hanya ada sedikit orang yang bisa naik ke tingkat ketiga, dan mereka semua berada di alam kekuatan ilahi. Su Fang menghela nafas dalam hatinya. Jika misi yang dilakukan ayahnya terkait dengan Raja Yue, maka hanya ahli alam kekuatan ilahi atau orang yang bisa memasuki tingkat ketiga yang tahu apa misinya. Orang-orang seperti Chu Zifeng mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Hampir mustahil bagiku untuk mengetahui misi dari tempat suci bagian dalam kecuali aku mencapai alam kekuatan ilahi. Karena Raja Yue adalah pangeran kekaisaran saat ini, Kaisar Suci dari Gerbang Surga pasti telah melakukan kontak pribadi dengannya. Oleh karena itu, mungkin tidak banyak orang yang benar-benar mengetahui tentang misi ini. Dia sedang memikirkan bagaimana cara mencari tahu tentang misi dari masa lalu. Setelah memikirkannya, dia merasa itu hampir mustahil. Ini adalah rahasia antara Kaisar Suci Gerbang Surga dan kerajaan sao. Bagaimana orang-orang di bawah ini bisa mengetahuinya dengan mudah? Su Fang, kamu akan bertanggung jawab atas urusan divisi naga terbang dan divisi bulu terbang. Selama periode ini, pahami situasi keseluruhan dari kedua divisi tersebut. Sore harinya, setelah perkenalan Cu Zifeng, hari itu akhirnya berakhir. Aula Angin Yang Mendalam Terletak di tengah gunung di sebelah kiri Alun-Alun, ada beberapa istana di sini, dan Aula Angin Mendalam adalah istana tempat Su Fang berkultivasi di tempat suci bagian dalam. Dibandingkan dengan Feder Ascension Hall, Aula Angin Mendalam memiliki tiga lantai, dan luasnya jauh lebih besar. Di mana-mana bertatahkan permata, dan setiap lantai bertatahkan tiga batu roh. Ini adalah perlakuan yang tidak dimiliki oleh Feder Ascension Hall. Kali ini, aku menerima hadiah Sen Huang Ki. Ada sepuluh senjata ajaib lagi dan beberapa pedang terbang. Meskipun semuanya adalah harta karun roh, kualitasnya sangat bagus. Harta kerajaan Zhao benar-benar yang terbaik. Di dalam pavilion, Su Fang sedang merapikan barang-barang. Mengkategorikan harta karun itu dengan benar, dia memasukkannya ke dalam tas kosong. Keesokan harinya, Dojo Bulu terbang. Aula Dewan Militer Menjelang tengah hari, Su Fang kembali ke Aula Dewan Militer sebagai murid tempat suci. Dia datang untuk menjalankan urusan resmi. Murid junior saudara Su, setelah membunuh Hong Yue Tian, pasukan Kaisar Burung Walet Merah juga mundur dari dataran pasir duel bintang. Saat ini, kami berencana untuk terus melenyapkan beberapa kelompok bandit lainnya. Tu Yuwei dan Su Fang duduk berdampingan. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang yang setara, dia dengan sangat sopan memperkenalkan situasi terkini pasukan bulu terbang. Setelah banyak pertempuran beberapa tahun terakhir ini, pasukan bulu terbangku perlu menambah tenaga kerjanya. Kami berencana untuk memindahkan 30 orang dari dojo lain untuk berkultivasi. Su Fang mencatat semuanya. Ketika sore tiba, Su Fang berkata, Saudara magang senior, orang ini punya masalah pribadi yang menyusahkanmu. Adik magang junior, jangan terlalu sopan. Meskipun kamu pergi ke tempat suci, kamu masih menjadi anggota pasukan bulu terbang milikku. Tu Yuwei juga berharap Su Fang akan berinteraksi dengan pasukan bulu terbang. Dengan cara ini, banyak hal akan lebih mudah diselesaikan dan dikomunikasikan. Keluarga ku Su masih memiliki enam bibit yang dibudidayakan di dojo lain. Beberapa di antaranya telah menerobos ke alam jalur rahasia dalam tujuh tahun terakhir. Aku hanya perlu menyusahkan kakak magang senior untuk memindahkan dua di antaranya ke dojo bulu terbang milikku ke berkultivasi. Dengan cara ini, saya bisa merasa nyaman. Ternyata Su Fang ingin mulai membudidayakan bibit keluarga Su miliknya. Dia bahkan memuji Su Yan dan yang lainnya di depan Tu Yuwei. Memang benar, beberapa orang ini telah meminum pil relaksasi saluran dalam jumlah besar. Mereka telah melampaui bibit biasa, dan tingkat budidayanya juga terus meningkat. Secara keseluruhan, mereka hampir mencapai alam jalur rahasia. Meskipun mereka masih sedikit kurang dibandingkan dengan para jenius seperti Luming, dengan sejumlah besar pil relaksasi saluran di masa depan, cepat atau lambat mereka akan menyusul Luming. Tu Yuwei segera setuju, saudara magang junior, jangan khawatir. Saya akan meminta seseorang untuk mengurus masalah ini. Kebetulan kriteria kami untuk memilih bakat di sini juga adalah alam jalur rahasia. Anda tahu ini? Ini adalah masalah kecil. Terima kasih, kakak magang senior. Yang ini masih harus pergi ke suku naga terbang. Aku akan mengunjungimu lagi dalam beberapa hari. Su Fang mengucapkan selamat tinggal pada aulah dewan militer dan terbang ke suku naga terbang, yang jaraknya hanya satu gunung. Kali ini di Flying Dragon Dojo, Su Fang melihat seorang kenalan lama. Itu adalah Li Yuandong, yang juga berasal dari kota Tianzong. Selain dia, ada dua bibit lain dari keluarga Lu. Mereka bertiga sepertinya tidak tahu bahwa Su Fang telah menjadi orang dalam. Murid biasa seperti mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang terjadi pada perjamuan di Provinsi Tianmen. Tentu saja, dia juga bertemu Liu Piaoran, yang pernah dia lawan di turnamen. Orang ini adalah anggota tentara naga terbang. Dia sudah tahu tentang penampilan luar biasa Su Fang di jamuan makan. Sekarang, dia adalah seorang tokoh terkenal. Melihat Su Fang lagi membuat Liu Piaoran merasa itu terlalu nyata. Setahun yang lalu, dia hanyalah murid biasa seperti dia. Siapa yang tahu kalau dia akan menjadi murid orang dalam sekarang? Su Fang. Beberapa hari berlalu. Di dalam aula rahasia, ruang susunan pusat jauh di lantai pertama. Ini adalah pertama kalinya Su Fang ke sini. Hanya orang-orang seperti Cu Zifeng yang bisa masuk, dan Su Fang masih pendatang baru. Ketika Su Fang melihat Ho Ping, dia segera membungkuk. Tuan, Anda memanggil Su Fang ke sini. Apakah Anda punya instruksi untuk saya? Ho Ping berkata, Tuan Prefektur ingin bertemu denganmu. Tuan Prefektur, Su Fang tercengang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Kaisar Tianmensein ingin bertemu dengannya. Guru Prefektur telah menggunakan kemampuan tertingginya, memadatkan keinginannya untuk datang ke sini. Meskipun ini bukan tubuh utamanya, ini masih setara dengan Guru Prefektur. Tunggu sebentar. Ho Ping membuat segel tangan. Penghalang susunan kosong di belakangnya perlahan bersinar dengan cahaya spiritual. Dia kemudian melihat ke arah Su Fang, Penampilanmu kali ini luar biasa, jadi kamu bisa menerima panggilan dari Guru Prefektur. Su Fang mempertahankan ketenangannya, tapi dia masih agak khawatir. Awalnya di dataran pasir Star Duels, Dao Huliang dan Kaisar Suci Tianmen bertukar pukulan. Bahkan iblis rubah dari perbatasan selatan dilukai oleh Kaisar Suci Tianmen. Orang ini memang kuat. Bahkan iblis rubah mengatakan dia tidak dapat diduga. Menghadapi Tuan Mutlak seperti ini, siapa yang bisa menjaga ketenangan hati? Bersenandung. Cahaya spiritual susunan itu perlahan mengembun. Sesosok muncul dari dalam. Itu adalah Kaisar Suci Tianmen. Dalam benaknya, kekhawatiran Su Fang mengingatkan Misterius Kuning, Guru, Kaisar Suci Tianmen ini sudah memiliki kemampuan tertentu dalam aspek roh primordial. Dia dapat memisahkan roh primordialnya dari tubuhnya. Ini setara dengan jiwanya yang berbicara kepada Anda. Seperti yang diharapkan dari penguasa zaman sekarang. Ini adalah kemampuan yang bahkan Su Fang tidak berani bayangkan. Su Fang membungkuk Tuan Prefektur. Tidak perlu formalitas. Kaisar Suci Tianmen yang hidup dengan tenang mengangguk, kali ini di perjamuan Prefektur, Anda mengizinkan Tuan ini melihat kehebatan Anda. Provinsi Tianmen sangat beruntung memiliki seorang jenius seperti Anda. Su Fang berkata, tanpa pengasuhan Provinsi Tianmen, tidak akan ada Su Fang hari ini. Ho Ping, sebentar lagi, keluarkan dekret ke kota Tianzong. Mulai sekarang, keluarga Su adalah keluarga nomor satu di kota Tianzong. Di masa depan, bibit keluarga Su dapat dibawa ke Provinsi Tianmen untuk dibudidayakan kapan saja. Keluarga bibit Su juga perlu dirawat dengan baik. Ya, terima kasih banyak, Tuan Prefektur. Tidak mudah untuk memiliki bibit yang bagus. Su Fang, kamu masih harus berkultivasi dengan rajin. Budidaya sedikit saja masih belum cukup untuk membangun dirimu di Provinsi Tianmen. Kaisar Tianmen Sein mengeluarkan dekret, dan sosok itu langsung bubar. Selamat tinggal, Tuan Prefektur. Ho Ping segera membungkuk. Formasi dengan cepat kembali normal, dan Kaisar Tianmen Sein tidak terlihat. Ho Ping duduk dan berkata, dekret itu akan dikirim ke kota Tianzong dalam waktu satu bulan. Su Fang, kamu telah membawa kehormatan bagi keluarga musuh. Di wilayah yang luas ini, pasti tidak lebih dari tiga keluarga yang dapat menerima dekret yang dikirim secara pribadi oleh Ketua Prefektur. Dan keluarga musuh memiliki dekret ini, yang setara dengan jimat pelindung yang diberikan oleh Provinsi Tianmen. Bahkan gua abadi harus menghadapi dekret ini. Murid ini tidak akan mengecewakan guru Prefektur. Memang benar, seperti yang dikatakan Ho Ping, arti penting keputusan ini sungguh luar biasa. Itu sudah cukup untuk mengubah situasi keluarga Su saat ini. Setelah meninggalkan ruang formasi, hati Su Fang masih belum bisa tenang. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Cepat atau lambat, dia harus mengembalikan apa yang dia ambil dari orang lain. Istana Suan Feng Kaisar Tianmen Sein terlalu tak terduga. Dalam proses menerobos jalan rahasia tingkat 10, Su Fang memikirkan tentang apa yang terjadi hari ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu bukanlah hal yang baik, di masa depan, jika saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Provinsi Tianmen, bukankah Kaisar Suci Tianmen akan menguasai kelemahan saya, dan Provinsi Tianmen dapat mengancam keluarga Su saya kapan saja. Waktu Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Tampaknya di depan Kaisar Tianmen Sein, dia tidak bisa membandingkan sama sekali. Ho ho! Tiba-tiba, hembusan angin dan gelombang suara muncul di angkasa luar istana. Su Fang segera berhenti berkultivasi. 76 Ketika Su Fang keluar dari aula, dia melihat peri bangau bailing mendarat di tanah. Luo Muksue juga terbang ke arahnya seperti peri. Tuhan, Su Fang bingung, bertanya-tanya mengapa Luo Muksue datang kali ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya-tanya apakah Sen Huang Ki akan memberikan perintah untuk memindahkannya ke negeri Zhao untuk melayani Raja Lang. Luo Muksue memerintahkan bailing untuk menjaga pintu. Su Fang bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan bailing dan mengikuti Luo Muksue keaolah. Dia melambaikan tangannya, dan formasi menyelimuti sekeliling. Sungguh metode yang ajaib, Luo Muksue memang seorang pejuang yang cakap di bawah Kaisar Suci Tianmen. Luo Muksue berkata, saya datang menemui Anda di tengah malam karena perubahan mendadak. Besok akan ada perintah transfer ke Provinsi Tianmen, jadi saya datang untuk memberi tahu Anda. Su Fang terkejut, mungkinkah aku akan pergi ke negeri Zhao? Luo Muksue menganggup dengan dingin, ya, itu memang negeri Zhao, tapi ada perubahan. Kali ini, perintah pemindahan tidak diberikan oleh Raja Lang, tetapi oleh Raja Yue. Raja Yue. Bagaimana mungkin orang ini, dia terkejut, Raja Yue memberikan perintah pemindahan, yang berarti Raja Yue ingin dia melayaninya. Mengapa bukan Raja Lang? Benar saja, terjadi perubahan. Dan dalam hal ini, dia sangat memahami bahwa dia hanyalah bidak catur yang hanya bisa dimanipulasi oleh orang lain. Su Fang segera mendapatkan kembali ketenangannya, bukankah Tuan Shen Huangqi berkata bahwa dia ingin aku melayani Raja Lang? Ketika Tuan Shen meninggalkan Provinsi Tianmen terakhir kali, dia diam-diam membuat rencana awal dengan saya. Ketika dia kembali ke negeri Zhao, dia merekomendasikan Anda kepada pangeran dan kemudian memberikan perintah pemindahan. Tetapi Tuan Shen mengirimkan surat yang mengatakan bahwa rakyat dia dimakamkan di sekitar Raja Yue tahu bahwa Paon adalah utusan yang datang atas nama Raja Yue. Mereka juga merekomendasikan Anda kepada Raja Yue, dan Raja Yue setuju. Kemudian, Paon selangkah lebih maju dan memberikan perintah pemindahan ke Provinsi Tianmen. Luo Muxue menganalisis, perubahan terjadi terlalu tiba-tiba. Ketika jamuan makan berakhir, Tuan Rumah menerima utusan satu per satu dan mengirim mereka pergi. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Pang De kepada Tuan Rumah. Namun, dari berita bahwa Tuan Shen tiba-tiba mengirim, Pang De sudah menyukai potensimu pada hari perjamuan dan ingin merekrutmu. Bagaimana orang sepertiku bisa menarik perhatian Paon? Su Fang masih tidak mengerti. Oh, kamu, siapa yang menyuruhmu mengendalikan Dimengki? Ini adalah keberadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, Raja Yue terkenal suka merekrut orang-orang aneh atau mengumpulkan harta langka. Di antara tiga pangeran besar negeri Zhao, Raja Yue adalah yang paling kuat. Selain itu, ketiga pangeran besar telah bertarung secara pribadi selama bertahun-tahun. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menggulingkan pemerintah dan rakyat jelata, mendominasi suatu wilayah dan mengendalikan banyak kekuatan. Misalnya, Provinsi Tianmen mungkin telah lama menjadi kekuasaan ketiga pangeran besar. Kalau begitu bawahan ini, apakah kamu tidak akan mendekati Raja Yue untuk menemukan orang yang membunuh ayahmu? Su Fang tiba-tiba mengerti, Nyonya, apakah ini berarti Tuan Shen telah setuju untuk mengizinkan saya bekerja untuk Raja Yue? Tatapan Luomuksue tiba-tiba membeku, Anda hanya perlu mengikuti perintah dari Provinsi Tianmen. Niat nyonya adalah membiarkan Anda menghadapi semua perubahan dengan tetap berpegang pada status quo. Karena Raja Yue ingin merekrut Anda, Anda akan bekerja untuk dia. Tepat bagimu untuk bersembunyi di samping Raja Yue. Kamu juga dapat menyelidiki orang yang membunuh ayahmu dan menggunakan kekuatan Raja Yue untuk mencapai tujuan balas dendamu. Bawahan ini mengerti, saya akan mengikuti perintah. Saat ini, Su Fang sangat ingin bekerja untuk Raja Yue. Dengan cara ini, dia bisa menemukan orang yang membunuh ayahnya dan pusaka keluarganya. Surat Tuan Shen juga menyebutkan bahwa Raja Yue ingin Paon diam-diam membentuk vaksi misterius. Tuan Shen ingin Anda melakukan yang terbaik untuk menyusup ke vaksi itu. Dengan begitu, Anda akan dapat memberikan kontribusi dan perlahan-lahan berhubungan dengan Raja Yue. Setidaknya dari yang kulihat, hubungan Raja Yue dengan Raja Yue tidak biasa. Kematian ayahmu pasti ada hubungannya dengan mereka berdua. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk membalas dendam, jadi aku tidak akan menahanmu di sini. Ini dia kantong kosong yang Tuan Shen suruh untuk kuberikan padamu. Ada slip giok yang sangat penting di dalamnya. Di dalamnya berisi metode untuk menghubungi Tuan Shen setelah kamu memasuki Zhao. Luo Mukzue berdiri. Di bawah naungan malam, dia memberinya instruksi satu per satu. Akhirnya, dia meletakkan tas kosong di atas meja. Su Fang, akulah yang merekomendasikanmu kepada Raja Yue. Meskipun kita sudah lama tidak saling kenal, aku tetap berharap kamu akan menjadi seorang peluang besar di masa depan. Berhati-hatilah kemanapun Anda pergi. Bawahan ini tidak akan melupakan kebaikan Nona dalam merekomendasikan dan merawatku. Setelah mengirim Luo Mukzue pergi, Su Fang linglung untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka hidupnya akan membawa titik balik sebesar itu. Kerajaan Zhao, dia akan memasuki dunia kultifasi itu. Dia melepaskan tas kosong itu. Tidak hanya ada slip batu giok di dalamnya, tetapi ada juga 300 pil relaksasi saluran alam lubang dharma dan lebih dari selusin jenis teknik magis. Shen Huangqi ingin membantu saya melangkah ke alam lubang dharma dan melangkah ke alam transcendent selangkah demi selangkah. 300 pil relaksasi saluran sudah merupakan angka yang sangat besar. Selain itu, mereka semua adalah kelas alam lubang dharma. Bahkan Luo Mukzue tidak dapat mengeluarkan begitu banyak pil relaksasi saluran bermutu tinggi. Shen Huangqi mengambil hadiah yang begitu berharga karena dia dengan tulus ingin mengasuh Su Fang. Dia mengaktifkan slip giok itu lagi. Memang ada banyak kata di dalamnya, tapi semuanya berupa kata sandi dan beberapa lokasi. Ini adalah cara untuk menghubungi Shen Huangqi secara diam-diam ketika dia pergi ke kerajaan Zhao di masa depan. Retakan. Setelah menghafalnya, dia menghancurkan slip giok itu, tidak meninggalkan bukti apapun. Berpikir bahwa dia akan pergi ke kerajaan Zhao, Su Fang tidak tidur sepanjang malam. Dia terus menelan pil relaksasi saluran dan mencoba menerobos lapisan ke-10 dari jalan rahasia. Dia memperkirakan dia akan bisa melangkah ke lapisan ke-10 dalam waktu singkat. Keesokan harinya, seperti yang dikatakan Luo Muxue, Cu Zifeng membawa beberapa orang ke istana angin yang mendalam. Dia bilang ada masalah penting dan dia harus bergegas ke istana dalam. Ketika dia tiba di istana dalam, Su Fang melihat tiga ahli pakaian bersulam. Hou Ping segera memperkenalkan mereka padanya. Ternyata ketiganya adalah utusan yang dikirim oleh Raja Yue. Setelah perkenalan, seorang pria kurus dengan sepasang alis yang tajam berkata, Su Fang, Tuan Pang memerintahkan Anda untuk segera mengikuti kami ke kerajaan Zhao. Perintah telah diberikan kepada Tuan Istana Anda. Hou Ping berbahagia untuk Su Fang. Su Fang, penguasa istana telah menerima konfirmasi. Kamu harus segera kembali dan bersiap. Sebelum tengah hari, kamu akan pergi bersama ketiga penguasa. Setelah membungkuk, Su Fang bergegas kembali ke istana angin yang mendalam. Dia merapikannya, meninggalkan tas kosong biasa. Dia menyeru Suan Huang menyerap harta lainnya ke dalam pagoda. Aku tidak bisa memberitahu sepupu dan yang lainnya. Ada juga kakak Bai. Namun, kakak Bai harusnya tahu tentang ini. Setelah bergegas kembali ke istana dalam, sebelum berangkat, Su Fang meminta Hou Ping untuk merawat bibit keluarga Su miliknya dengan baik di masa depan. Kemudian, dia dengan cepat mengikuti ketiga orang itu untuk memanggil pedang terbang mereka. Dia menginjak salah satu pedang terbang dan langsung terbang ke langit. Gunung tertinggi di Provinsi Tianmen, kawasan terlarang. Hou Ping mengendarai tunggangannya ke puncak gunung dan kebetulan melihat Kaisar Suci Tianmen menatap kekejauhan. Tuan Istana Mungkinkah kamu enggan berpisah dengan anak ini? Hou Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukannya aku enggan berpisah dengannya. Hanya saja Shen Huangqi dulunya sangat tertarik dengan anak ini. Sekarang dia diberikan kepada Raja Yue, itu malah akan menyinggung perasaan Raja Lang. Tapi untungnya, itu hanya sebatang bibit. Saya pikir Raja Lang tidak akan terlalu peduli dengan hal semacam ini. Saya juga tidak ingin terjepit di antara dua pangeran besar. Jika kita memberikan bakat untuk pangeran besar dan negara Zhao, itu juga akan bermanfaat bagi Provinsi Tianmen kita di masa depan. Dua tokoh besar, berdiri di puncak Provinsi Tianmen, berkomunikasi secara diam-diam seperti ini. Puncak Gadis Suci Saudaraku, kapan kita bisa bertemu lagi? Kamu harus kembali hidup-hidup untuk menemuiku. He Sian Zibailing berdiri di atas pohon besar, memperhatikan Su Fang pergi. Setetes air mata jatuh dari matanya. Tidak jauh dari sana, Luo Muxue berjalan di hutan, memandang ke langit dari waktu ke waktu. Aku sudah mengirimkan satu bakat lagi kepada Gad Fater. Kuharap Gad Fater bisa segera menyelesaikan tugas besarnya sehingga aku bisa meninggalkan tempat ini. Di awan putih, tiga sinar pedang menembus langit dan terbang melintasi daratan luas. Su Fang menatap ke belakang. Dia tidak bisa lagi melihat Provinsi Tianmen. Segera, dia akan meninggalkan wilayah Provinsi Tianmen dan memasuki negeri Zhao yang tak terbatas. Tunggu, Liu Xiong. Pria dengan alis seperti pedang tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pedang terbang itu segera melambat. Setelah beberapa saat, aura pedang juga terbang dari arah Provinsi Tianmen. Seorang pria parubaya berbaju hitam mengendarai pedang terbang dan bertemu dengan tiga tuan dalam sekejap mata. Pria berbaju hitam menangkupkan tinjunya ke pria beralis seperti pedang. Saudara Qin, saya pergi ke kota Tianzong dan telah memahami latar belakang Su Fang. Latar belakang saya, Su Fang terkejut. Dia tiba-tiba mengerti bahwa tidak mudah untuk melayani Raja Yue. Karena dia ingin menggunakannya, dia tentu harus mengetahui latar belakangnya. Pria bermarga Qin memperkenalkan dirinya. Saya Qin Xuanling, diutus oleh Tuan Pang untuk menjemput Anda. Anda tidak perlu panik. Ini adalah perintah Tuan Pang. Dia hanya ingin memahami latar belakang dan latar belakang keluarga Anda. Karena Anda akan mengabdi pada pangeran tertua, masa lalumu harus diselidiki dengan jelas. Saya mengerti. Su Fang mengangguk. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Kita baru akan sampai di negeri Zhao besok sore. Sebelum matahari terbenam, ayo cari tempat untuk istirahat. Qin Xuanling memimpin Liu Xiong dan tiga lainnya dan mengendarai pedang terbang bersama-sama. Dia membawa Su Fang dan terbang lebih jauh. Sepanjang perjalanan, mereka melewati banyak tempat sepi. Mereka baru berhenti ketika senja tiba. Di sebuah lembah. Api unggun menyala. Qin Xuanling dan Liu Xiong duduk di satu sisi. Su Fang tertinggal. Dua lainnya bertanggung jawab untuk berpatroli. Orang-orang ini sangat kuat, terutama Qin Xuanling. Saya khawatir dia adalah master alam transcendent. Dia tidak melepaskan aura apapun sejak awal, jadi saya tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Yang lain sedikit lelah saat berkendara. Pedang terbang, tapi pernapasannya normal. Lingkungan sekitar sangat sepi. Hanya suara api unggun yang terdengar. Bang! Tanpa diduga, Su Fang, yang sedang beristirahat dan diam-diam memadatkan Qin-nya, tiba-tiba merasakan benturan pada tubuhnya. Sepuluh lapisan energi meniupkan api unggun. Bahkan Qin Xuanling dan Liu Xiong tiba-tiba berdiri. Keduanya tidak mendekati Su Fang. Liu Xiong berkata, jadi dia berhasil menembus lapisan kesepuluh dari jalan rahasia. Saudara Qin, mengapa seorang kultifator biasa di lapisan kesepuluh dari jalan rahasia dihargai oleh Tuan Pang? Tuan Pang datang ke perjamuan di Provinsi Tianmen terakhir kali. Tampaknya dia melihat sesuatu yang berbeda pada anak ini. Liu Xiong, Anda dan saya bekerja untuk Tuan Pang. Jangan tanya apa yang tidak boleh Anda tanyakan, Qin Xuanling mengingatkan dengan dingin. Liu Xiong menganggup dan menyaksikan terobosan Su Fang dengan Qin Xuanling. Menerobosnya terlalu sulit. Untungnya, orang-orang ini ada di sini untuk membawaku ke negeri Zhao. Jika mereka musuh, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk membunuhku. Su Fang, yang sedang menerobos, ketakutan. Dia tidak merasa senang sama sekali. Tidak peduli apa, dia telah beralih dari lapisan kesembilan dari jalan rahasia ke lapisan kesepuluh. Dia akhirnya mencapai puncak alam jalur rahasia. Langkah selanjutnya adalah menerobos alam pembukaan Dharma. Begitu dia mencapai alam pembukaan Dharma, dia akan dapat menggunakan kekuatan dharmanya untuk mengendalikan pedang terbang. Dia juga akan dapat menggunakan mantra Dharma dan harta Dharma tingkat tinggi. Saat matahari terbit, Qin Xuanling tidak peduli Su Fang baru saja menembus lapisan kesepuluh. Dia mengumpulkan dua lainnya dan memberi mereka masing-masing pil pelonggaran meridian. Lalu dia menyuruh Su Fang bersiap untuk pergi. Su Fang diam-diam memakan buah ular api. Meski ia terlihat lemah, buah ular api berusia ribuan tahun dan pil pelonggaran meridian memberinya efek pengobatan yang tak terduga. Ketika dia pergi, dia masih di tengah-tengah terobosan. Saat terbang, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengendalikan laut Qi miliknya. 77. Semakin banyak kota mulai bermunculan. Ketika Su Fang menyadarinya, dia dapat dengan jelas merasakan spirit Qi di tempat ini. Dia melihat kekejauhan dan melihat sebuah kerajaan yang luas. Dua jam kemudian, keadaan Zhao tiba-tiba muncul di depan Su Fang. Selain Qi spiritual yang melonjak, ada banyak kota yang terletak di permukaan tanah. Qi spiritual di dunia tampaknya berasal dari semacam energi misterius di bawah tanah negara Zhao. Itu bisa berupa harta karun Dharma atau semacam susunan. Bagaimanapun, spirit Qi disimpan di negara bagian Zhao. Belum lagi para pembudidaya, bahkan manusia yang tinggal di sini bisa hidup hingga usia 100 tahun. Inilah perbedaan antara negara bagian Tianzong dan negara bagian Tianzong. Negara bagian Tianzong tidak memiliki spirit Qi yang begitu tebal. Hanya kultifator paling kuat yang bisa menciptakan spirit Qi semacam ini. Tanpa menunggu Su Fang kembali sadar, sebuah kota besar yang menghubungkan segala arah muncul dengan jelas di depan Su Fang saat pedang terbang itu melambat. Ini adalah kota Babau yang diberikan kaisar kepada Pangeran. Rumah Pangeran berada di pusat kota. Ini adalah rumah besar terbesar di sana. Setelah Qin Suanling selesai berbicara, keempat pedang terbang itu terbang menuju pusat kota. Kota Babau Tak heran jika ada delapan kota yang mengelilingi pusat kota. Kota Babau diberikan kepada Raja Yue oleh kaisar. Artinya Raja Yue mempunyai kekuatan membunuh di kota Babau. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang kaisar kecil. Su Fang akhirnya mengerti apa artinya menjadi seorang Pangeran. Pantas saja Kaisar Tianzong harus bersikap sopan kepada orang seperti Paon pada jamuan makan di Provinsi Tianmen. Jika seseorang menyinggung Pangeran, seluruh Provinsi Tianmen bisa dihancurkan dalam sehari. Rumah Pangeran sangat besar, rasanya seperti istana. Sebuah rumah mewah yang menempati area seluas puluhan ribu hektare dan dibangun dengan tembok kota sangat mengejutkan Su Fang. Qin Suanling Ketika dia berada sepuluh kaki dari Istana Pangeran, selusin prajurit berbaju hitam tiba-tiba muncul di udara. Mereka semua berada di negara Gua Dharma. Qin Suanling datang ke gerbang Istana Pangeran. Dia menyingkirkan pedang terbangnya dan berjalan ke Istana Pangeran. Gaya Agung Begitu mereka memasuki mansion, mereka melihat lantainya dilapisi dengan batu giyok. Setiap tiga langkah, akan ada batu permata yang bertatahkan. Setiap seratus langkah, akan ada batu roh yang bertatahkan. Bayangkan saja berapa banyak permata dan batu roh yang dibutuhkan untuk area Istana Pangeran seperti itu. Ketika negara bagian Zhao menghancurkan begitu banyak negara di masa lalu, harta karun yang mereka rampas mungkin digunakan di tempat-tempat ini. Diam-diam dia terkejut. Melihat sekeliling, dia bisa melihat sekelompok sepuluh tentara patroli lewat. Orang luar pada dasarnya tidak bisa masuk kecuali mereka adalah ahli yang tiada taranya. Rumah Raja terbagi menjadi tiga istana. Istana pertama adalah rumah bagian luar, istana kedua adalah rumah bagian dalam, dan istana ketiga adalah istana terlarang. Disitulah tempat tinggal Raja dan Putra Mahkota. Tanpa panggilan, selain prajurit yang berpatroli, tak seorang pun boleh memasuki istana terlarang. Kami, para tamu istana Raja, tidak dianggap prajurit, juga tidak dianggap pelayan. Kami adalah pengawal pribadi Raja. Meskipun kami disebut tamu dari istana Raja, kami sebenarnya adalah pengawal pribadi Raja. Semakin kuat Anda, semakin tinggi status Anda. Misalnya, Lord Pang adalah seseorang yang bisa dengan bebas masuk dan keluar istana terlarang. Kami, para tamu istana Raja, hanya bisa tinggal di bagian luar istana. Rumah Raja sangat besar, dan kita semua dapat menikmati rumah bagian dalam untuk bercocok tanam dan beristirahat. Setelah melewati tembok tinggi, mereka sampai di ruang kosong yang dekat dengan alun-alun. Qin Xuanling memimpin mereka ke berbagai istana dan paviliun. Setelah melewati koridor, mereka sampai di bagian dalam istana Raja. Mereka segera melihat banyak istana tersebar di kedua sisi. Qin Xuanling memperkenalkan Su Fang ke istana Raja. Setelah melewati beberapa koridor, dia membawa Su Fang ke salah satu istana. Ini taman pengumpulan awan. Tuan Pang telah memberikan tempat ini kepadamu. Nanti, kamu bisa bercocok tanam di sini. Tuan Pang akan memanggilmu ketika dia punya waktu. Jika kamu punya kebutuhan, kamu bisa mencari pelayan wanita. Jika ada sesuatu yang kamu tidak mengerti, kamu juga bisa datang menemuiku. Orang-orang yang tinggal di sekitar istana semuanya adalah tamu istana Raja seperti kamu dan aku. Mereka semua memiliki hubungan baik satu sama lain, tetapi ada juga beberapa pertikaian. Taman pengumpulan awan. Qin Xuanling, Liu Xiong, dan dua lainnya berhenti di depan pintu utama. Setelah menjelaskan beberapa informasi penting kepada Su Fang, mereka berempat pergi. Segera, dua pelayan wanita muncul dari koridor dan membungkuk pada Su Fang. Mereka bertanggung jawab untuk melayani Su Fang dan memimpin Su Fang ke Cloud Gathering Garden. Cloud Gathering Garden hanya memiliki pavilion dua lantai. Ada banyak tanaman pot di halaman, sangat anggun dan tenang. Bagian dalam pavilion sudah dirapikan. Di mana-mana, itu menunjukkan kemewahan istana Raja. Batu permata bisa dilihat di mana-mana. Ada sekitar 10 batu roh yang tertanam di tangga, pintu, dan balok. Kedua pelayan wanita itu dengan patuh menjaga aolah utama. Ketika mereka melihat Su Fang turun dari lantai dua, mereka berkata, Tuhan, jika Engkau tidak puas dengan apapun, saya akan mengaturnya kembali. Bagus sekali, ini dua pil relaksasi meridian. Minumlah. Su Fang mengambil dua pil relaksasi meridian milik alam tubuh daging dan menghadiahkannya kepada pelayan wanita. Terima kasih, Tuhan, atas upahmu. Pelayan perempuan itu sangat senang sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Di masa depan, tanpa izin saya, Anda tidak diperbolehkan melangkah ke lantai dua. Jika ada yang datang ke Cloud Gathering Garden, segera beritahu saya. Juga, buatkan teh untuk para tamu. Iya. Setelah memberikan instruksi, dia pergi ke lantai dua. Dia berjalan berkeliling dan mendekati jendela. Ada banyak istana dan pavilion di istana luar, tapi dia tidak bisa melihat istana dalam atau istana terlarang. Setelah menelan buah ular api dan pil relaksasi meridian, dia duduk bersila di depan jendela. Dia segera mengaktifkan laut kinya dan mulai memadatkan kinya untuk diolah. Setelah mencapai lapisan ke-10 dari jalan rahasia, ada perasaan misterius mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan. Seolah-olah dia bisa mengangkat tubuhnya dari tanah tanpa perlu mengendalikannya. Saya akan mencapai alam pembukaan Dharma. Mantra biasa seperti Cloud Lion Roar dan Sword Hard Finger tidak berguna. Saya dapat terus mengembangkan seni pedang hantu tertinggi dan gulungan ular naga. Terutama gulungan ular naga. Meskipun itu adalah dasar mantra-nya, ini sangat berguna. Saya juga bisa memasukkan beberapa perubahan ke dalamnya. Tubuhnya menjadi semakin ringan dan perlahan dia mulai tenang. Suara Xuan Huang muncul di benaknya. Tuan, Anda dapat menggabungkan beberapa segel Xuan Huang dan mengubahnya menjadi mantra ofensif. Jika digabungkan dengan tubuh asli Xuan Huang, kekuatannya tidak akan terbatas. Itu juga dapat mengeluarkan kekuatan Dao Hu Liang. Dengan cara ini, kamu tidak perlu menggunakan kekuatanmu. Setelah menerima pengingat, dia segera berkomunikasi dengan Xuan Huang. Dia juga menyuruh Dao Hu Liang untuk mendengarkan perintah Xuan Huang setiap saat. Kalau tidak, dia akan merasakan kekuatan di menrevealing mirror. Menara penekan surga. Bagus. Mantra ini disebut demikian. Beberapa hari kemudian, Su Fang tiba-tiba datang ke tengah ruangan. Selama ini, dia telah belajar banyak segel dari Xuan Huang. Jika bukan karena Xuan Huang, dia tidak akan bisa menggunakan pagoda 6 jalan Xuan Huang. Dia saat ini tidak memiliki mantra serangan yang kuat. Setelah membentuk segel, dia mengeluarkan sejumlah energi dari tubuhnya. Saat dia memisahkan tangannya, energinya menyatu dan berubah menjadi pagoda setinggi 3 meter. Pagoda itu juga tingginya 6 lantai, namun penampilannya sangat berbeda dari pagoda 6 jalan. Itu hanya memiliki garis besar kasar. Menara penekan surga, ini adalah mantra unik Su Fang. Tuan muda, seseorang baru saja mengirim pesanan. Malam ini, akan ada jamuan makan di pavilion pengumpulan pahlawan. Anda harus tiba tepat waktu. Seorang pelayan tiba-tiba memanggil dari bawah. Menghentikan budidayanya, dia menyerap menara penekan surga ke telapak tangannya. Setelah membereskannya, dia pergi ke lantai pertama dan memanggil pelayannya. Dia bertanya, ada banyak tamu di kediaman pangeran. Saya baru saja memasuki kediaman, jadi saya harus berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan mereka. Katakan, siapa orang yang paling berkuasa di sini? Pelayan itu berpikir sejenak dan menjawab dengan cerdas, semua tamu berada di bawah pengawasan Lord Paon. Kadang-kadang, pengurus rumah tangga juga akan datang untuk melihatnya. Kediaman pangeran kami memiliki lebih dari 100 tamu. Kebanyakan dari mereka adalah ahli alam Transcendent. Hanya sedikit yang ahli dalam bidang wawasan Dharma. Hanya Tuhan yang berada di alam jalan rahasia, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Pelayan lainnya berkata, Tuan, ada 6 fajra di antara para tamu. Mereka ditunjuk secara pribadi oleh yang mulia. Kenam fajra semuanya memiliki kemampuan luar biasa. Mereka adalah yang terkuat di antara para tamu. Kebanyakan dari mereka berada di alam Transcendent. Lalu bagaimana dia, seorang ahli bidang jalur rahasia, bisa memantapkan dirinya di sini? Sakit kepala sekali. Tampaknya meskipun dia datang ke kediaman pangeran, dia tidak akan bisa menjadi orang penting. Dia harus memberikan kontribusi selangkah demi selangkah untuk mendapatkan perhatian Paon. Apakah 6 fajra itu? Saya harus menerobos ke alam wawasan Dharma sesegera mungkin. Begitu saya mencapai alam wawasan Dharma, saya akan memiliki kualifikasi untuk membangun pijakan. Selain itu, saya mendengar dari Luomuksue bahwa Raja Yue ingin mendirikan suatu vaksi. Dia ingin aku menyusup ke dalamnya. Setelah mengobrol sebentar dengan pelayan, dia dipimpin oleh salah satu dari mereka dan meninggalkan Cloud Gathering Garden. Segera, sebuah pavilion merah dua lantai yang jauh lebih tinggi dari istana terletak di tengah-tengah kediaman luar. Pavilion Juxiong Su Fang meminta pelayannya menunggu di luar. Saat memasuki lantai satu, pertama kali ia melihat para pengawal kediaman pangeran berjaga ke segala arah. Ola itu sangat luas. Ketika dia sampai di lantai dua, dia melihat sebuah meja persegi besar. Puluhan tamu telah datang lebih awal dan sedang minum teh serta mengobrol. Berada di sini, dia merasa seperti telah datang ke dunia ahli alam Transcendent. Kebanyakan dari mereka tidak menyembunyikan oranya. Kata-kata atau bahkan pandangan mereka mengintimidasi. Untuk bisa menjadi tamu di kediaman pangeran dan bekerja untuk Raja Yue, salah satu dari mereka mungkin sekuat pemimpin tentara bulu terbang Provinsi Tianmen, Yang Sung Jue. Kamu adalah pendatang baru. Ketika dia sampai di lantai dua, kebanyakan dari mereka memandang Su Fang. Alam Jalan Rahasia Dia memang berada di ranah jalur rahasia. Saya tidak menyangka seseorang di ranah jalur rahasia akan datang ke sini. Beberapa orang menggelengkan kepala, tapi tidak ada yang mengabaikan keberadaan Su Fang. Kediaman sang pangeran bukanlah pasar. Untuk bisa datang ke sini, meskipun dia berada di alam tubuh daging, dia mungkin luar biasa. Su Fang datang ke jendela dan duduk. Segera, seorang pelayan membawakan buah-buahan dan anggur. Setelah duduk beberapa saat, menjelang senja, semakin banyak tamu yang berdatangan. Su Fang diam-diam meliriknya. Dia memang terlalu kecil di sini. Bahkan dengan kekuatan para tamu, kediaman Raja Yue telah melintasi Provinsi Tianmen. Pantas saja Raja Yue bisa mengeluarkan perintah pemindahan dan dengan mudah meminta orang-orang dari Provinsi Tianmen. Saudara Qin. Saat ini, wajah yang familiar muncul, menyebabkan banyak tamu berdiri dan membungkuh. Qin Suanling. Sesampainya di lantai dua, dia juga menyapa banyak orang. Semua orang mengundangnya untuk duduk di meja yang sama, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk duduk bersama Su Fang. Ketika Liu Xiong tiba, dia juga memilih duduk di meja ini. Meski dia tidak mengenal keduanya, dia tetap dianggap kenalan. Su Fang berinisiatif mengucapkan beberapa kata sopan, sementara Qin Suanling dan Liu Xiong tetap diam. Setelah langit menjadi gelap, Paon tiba di pavilion Juk Xiong di bawah perlindungan sekelompok penjaga. Semua orang berdiri untuk menyambutnya. Selain Paon, ada dua ahli lainnya. Setelah Liu Xiong memperkenalkan mereka, mereka adalah Han Xin dan Sue Wu Jian. Meski status mereka tidak setinggi Paon, mereka tetaplah orang-orang penting yang sering bertemu dengan Sang Pangeran. Paon, Han Xin, dan Sue Wu Jian duduk di depan. Ada enam meja kecil yang paling dekat dengan mereka, dan setiap meja memiliki satu orang yang duduk di sana. Mereka jelas adalah enam dewa penjaga agung. Su Fang dengan hati-hati mengukur enam dewa penjaga agung. Di antara keenamnya, ada pria muda, parubaya, dan tentu saja, pria tua. Kekuatan mereka luar biasa, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Namun, jika dia membuat perbandingan kasar, enam dewa penjaga agung setidaknya sama kuatnya dengan Ho Ping. Paon berdiri dan mengangkat cangkir anggurnya. Mari kita berkumpul santai hari ini. Ayo makan dan minum yang enak. Terima kasih, tuanku. Semua orang juga mengangkat cangkir anggur mereka dan meminumnya. Selanjutnya ada penari yang naik ke atas dan tampil di tengah ruangan. Beberapa tamu ada yang menikmati nyanyian dan tarian, ada pula yang berpikir keras dan diam. Ada juga orang yang pandai bersosialisasi dan sesekali bersulang untuk Paon, Hansin, Sue Wujian, atau enam dewa penjaga agung. 78. Itu hanyalah pertemuan biasa yang berakhir pada dini hari. Su Fang bertanya kepada pelayannya dan mengetahui bahwa pertemuan itu diadakan setiap bulan, terkadang beberapa kali berturut-turut. Paon, Hansin, dan Sue Wujian juga mengirim orang untuk mengirimkan lima pil pelonggaran meridian. Su Fang tidak ragu-ragu dan mengirim seseorang untuk memberitahu Paon bahwa dia akan menerobos ke alam pembukaan Dharma. Sebelum berita itu muncul, beberapa ahli datang dan membawa Su Fang pergi dari Cloud Gathering Garden malam itu. Adik, maafkan aku, tapi menurut aturan, kamu harus menutup matamu. Sebelum tiba di gerbang utama rumah bagian dalam, ahli itu mengeluarkan kain hitam dan menutupi mata Su Fang. Setelah itu, dia tidak bisa melihat apapun. Tentu saja, kultivasi Su Fang telah meningkat, dan tubuhnya telah mencapai alam sempurna. Meski dia menutup matanya dengan kain hitam, dia masih bisa melihat dengan jelas. Misalnya, dia dapat melihat bayangan samar-samar saat ini, tetapi tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Peraturan Istana Kekaisaran jauh lebih ketat daripada peraturan di Provinsi Tianmen. Jika mereka sangat berhati-hati terhadap seorang penggarap alam jalur rahasia, bukankah mereka akan lebih ketat lagi terhadap seorang penggarap alam Transcendent? Dia tidak tahu apakah dia telah memasuki rumah bagian dalam atau apakah dia masih berada di rumah bagian luar. Singkatnya, dia mendengar suara gerbang dibuka beberapa kali. Belakangan, ia merasakan angin dingin, seolah-olah berada di ruang terbuka. Tuhan, bawa dia ke sini. Setelah dua jam, Su Fang mendengar detak jantung beberapa orang. Detak jantungnya tidak secepat detak jantung orang biasa, berdetak setiap beberapa tarikan napas. Artinya ada ahli di sekitarnya. Saat kain hitam dilepas, dia melihat Paun sekilas. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia adalah seorang pria berwajah giyok dengan ekspresi tenang. Dia tampak berani dan perkasa, seolah dia orang nomor satu di alam semesta. Pemuda itu berpakaian hitam, begitu pula Paun. Ada dua pria berpakaian hitam di samping mereka. Kemunculan keempat orang ini membuat Su Fang merasa nyawanya ada di tangan mereka. Jika mereka ingin membunuhnya, itu akan mudah, kecuali dia memanggil pagoda 6 Jalan Suanhuang atau Dao Huliang. Hanya dengan begitu dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Pemuda yang tidak hanya mendominasi tetapi juga memiliki aura yang kaya menyapu pandangannya dengan dingin. Tuan Pang, inilah bakat yang Anda temukan di Provinsi Tianmen. Ya. Paun membungkuk pada pemuda itu dan kemudian mengangguk pada Su Fang. Tunjukkan kemampuanmu pada Tuan Muda. Tuan Muda. Mungkinkah dia putra Raja Yue? Kesempatan besar. Setelah mengikuti instruksi Pangde, Su Fang melihat bahwa dia berada di ruang rahasia dan tidak takut menarik perhatian. Dia diam-diam menyuruh Suanhuang untuk mengaktifkan Demon Odor. Suanhuang kemudian mengendalikan bau iblis untuk mengalir ke meridian lengan kanan Su Fang. Peng. Tiba-tiba, di bawah tatapan dingin mereka, Demonik Ki yang mengejutkan meledak. Deng-deng. Aura Setan. Selain Paun dan pemuda itu, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka mundur beberapa langkah sebelum dapat menstabilkan langkah mereka. Sekilas, itu bukanlah binatang iblis, tapi manusia. Manusia dengan kekuatan spiritual dan aura iblis. Puncak lapisan ke-10 dari jalan rahasia, melepaskan energi roh khusus yang mengandung Ki iblis. Kekuatannya hampir mencapai lapisan ke-6 atau ke-7 dari alam Gua Hukum. Tuan Pang, Anda memang telah menemukan seorang jenius. Mata pemuda itu tiba-tiba berkilat karena terkejut, dan dia memberi isyarat kepada Su Fang untuk menarik auranya. Ayah angkat membutuhkan bakat seperti ini. Hanya mereka yang berada di level yang lebih tinggi atau memiliki kemampuan khusus yang dapat bekerja di rumahku. Mendengar ini, wajah Su Fang tanpa ekspresi, namun ada gelombang di hatinya, ayah angkat memang anak Raja Yue. Dia hanyalah anak angkat, tapi statusnya lebih tinggi dari Paun, Han Xin, dan Su Wei Wu Jian. Pang De berkata, anak laki-laki ini akan menerobos alam Gua Hukum. Setelah mencapai alam Gua Hukum, kekuatannya secara alami akan sebanding dengan lapisan ke-9. Meskipun dia tidak memenuhi persyaratan, dengan usaha dan pelatihan yang baik, dia pasti akan memiliki kekuatan rasa ilahi. Selain itu, Su Fang adalah wajah baru. Di tanah Zhao, tidak ada yang tahu latar belakangnya. Anak laki-laki ini baru berkultivasi selama beberapa tahun. Pemuda itu terdiam beberapa saat, oke, orang ini adalah anggota Sou Les. Saya akan terus mencari bakat secara diam-diam untuk membantu Tuan Muda memperkuat Sou Les. Sou Les akan menjadi organisasi pembunuh paling kuat di Zhao dan membantu Raja Yue menyingkirkan semua rintangan. Su Fang, mulai sekarang, kamu akan bergabung dengan Sou Les dan menjadi salah satu pembunuh. Bantu Ayah Asuh menyingkirkan lawan. Ketika kamu telah memberikan kontribusi yang cukup, kamu bisa menjadi anak buah Raja Yue di masa depan, atau diberi gelar. Maka kamu akan menjadi orang teratas di Zhao. Aku akan bekerja keras. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata. Di masa depan, kamu bisa memanggilku Tuan Muda. Ikuti aku melalui jalan rahasia menuju markas Sou Les. Putra angkat Raja Yue dan Pang de diam-diam berbicara sebentar. Kemudian, dia membawa Su Fang dan Pang de ke jalan rahasia. Kali ini, mereka tidak menutup mata. Setelah satu jam, seorang ahli mengaktifkan pintu masuk, dan pintu keluar tiba-tiba muncul di depan mereka. Setelah meninggalkan jalan rahasia, mereka menemukan diri mereka di sebuah rumah mewah. Ini tentu saja adalah rumah orang penting. Ada berbagai jenis permata dan batu roh di mana-mana. Orang biasa tidak akan memiliki aura kerajaan seperti ini. Ini adalah Istana Langit Kekaisaran milik Tuan. Melalui kompetisi seni bela diri keluarga kerajaan, saya berkompetisi selangkah demi selangkah dengan para ahli dari seluruh penjuru Zhao. Pada akhirnya, saya menonjol dan secara pribadi diberi gelar Jenderal Iblis Langit Kekaisaran oleh Kaisar saat ini. Tidak ada yang tahu kalau aku punya hubungan keluarga dengan ayah angkat. Rumah besar itu dijaga ketat. Bahkan seekor nyamuk pun tidak akan bisa terbang masuk. Setelah memasuki aula samping, putra angkat Raja Yue memberikan perkenalan sederhana. Su Fang tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya ini akan menjadi eksistensi seperti itu. Dia telah diberi gelar Imperial Sky Dimmen General oleh Kaisar saat ini. Dia adalah orang penting di Zhao, dan masa depannya cerah. Agar dia diberi gelar Jenderal Iblis Langit Kekaisaran di usia yang begitu muda, dia akan menjadi orang seperti apa di masa depan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan diam-diam. Rambutnya putih, dan punggungnya bungkuk. Menguasai. Ini adalah pendatang baru. Dia hanya berada di lapisan ke-10 dari jalan rahasia, tapi dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Ajari dia aturannya dan kemudian bantu dia mencapai alam pembukaan Dharma. Pemuda itu dengan dingin menginstruksikan lelaki tua itu. Kemudian, di bawah perlindungan para penjaga, dia meninggalkan aula samping. Saya pengurus Imperial Sky Mansion. Nama saya Pusatila Wang. Nanti, panggil saja saya Pak Tua. Orang tua itu pertama-tama bertanya tentang latar belakang Su Fang, lalu duduk dan berkata, kami tidak menyimpan sampah di rumah kami. Hanya karena kamu di sini bukan berarti kamu bisa duduk santai dan bersantai. Saya tidak mau berbicara terlalu banyak tentang hal-hal lain. Anda di sini sebagai anggota Klan Tanpa Jiwa. Pangeran Agung secara pribadi menciptakan Klan Tanpa Jiwa untuk membantunya menyingkirkan rintangan apapun. Anda memiliki dua tugas yang harus dilakukan. Pertama, bunuh seseorang. Kedua, tunggu untuk membunuh seseorang. Bunuh seseorang. Tunggu untuk membunuh seseorang. Sementara kamu menunggu, kamu harus bekerja keras dalam kultifasimu. Saya akan memberi Anda seni energi, kemampuan ilahi, atau teknik magis apapun yang Anda inginkan. Saya bahkan akan memberi Anda harta ajaib. Dari belakang, lelaki tua berambut putih itu tampak seperti lelaki tua berusia tujuh puluhan, namun dari depan, ia memancarkan aura seorang ahli yang kuat. Membunuh orang tidaklah mudah, terutama orang yang lebih kuat darimu. Aku akan mengajarimu cara melakukannya nanti. Hal pertama yang perlu kamu lakukan setelah memasuki mansion adalah meminum pil obat ini. Pil obat berlumuran darah muncul di tangan pulsati laweng. Pil racun. Su Fang melihatnya dan menggigil. Itu adalah pil obat yang sangat beracun. Jangan khawatir, kata pulsati laweng. Namun, hanya Tuan Muda dan Pangeran Agung yang memiliki akses terhadap penawarnya. Jika kamu berani menghianati Pangeran Agung, kamu akan mengalami pendarahan dari mata, telinga, hidung, dan matamu. Mulutmu. Kamu tidak akan berani mengambilnya. Tidak. Su Fang ragu-ragu sejenak. Sebenarnya, dia hanya sedang melakukan aksi untuk dilihat pulsati laweng. Dalam situasi seperti ini, siapapun akan ragu dan gemetar ketakutan. Kegentingan. Melambaikan tangannya, dia menelan pil racun dan mengunyahnya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia diam-diam mengaktifkan ketiga parasitnya, yang merayapi otot-ototnya menuju lehernya, di mana mereka mulai menyerap kekuatan pil beracun tersebut. Pulsa Tila Weng dan Pangeran Agung sangat terampil, dan telah menemukan segala macam metode untuk mengendalikan para petani di bawah komando mereka. Namun, tak satupun dari mereka yang menyangka bahwa seseorang di alam rahasia dao yang tidak menimbulkan ancaman bagi mereka akan memiliki parasit dari perbatasan selatan. Sebagian besar racun di dunia ini tidak berpengaruh pada Su Fang. Mulai sekarang, kamu adalah anggota mansion. Sekarang, ikuti aku ke jalan rahasia. Aku akan membawamu ke markas besar tanpa jiwa, yang tidak jauh dari Imperial Sky Mansion. Jalan rahasia lainnya. Benar saja, saat Pulsa Tila Weng memutar vas di layar di belakang ola samping, dinding tempat layar itu berada terbuka dengan bunyi berderit. Mereka berjalan sekitar dua jam setelah memasuki jalan rahasia. Ketika mereka meninggalkan jalan rahasia, mereka sepertinya telah sampai di gudang sebuah restoran. Mereka bisa mendengar suara banyak orang minum di luar. Ada berbagai macam makanan di gudang. Sebelum Pulsa Tila Weng sempat membuka pintu, sebuah kekuatan datang dari luar. Setelah pintu dibuka, seorang wanita muda berusia tiga puluhan dengan sosok montok dan payudara setengah terbuka berwarna merah muncul dengan anggun di depan Su Fang dan Pulsa Tila Weng. Mereka merasa seperti tiba-tiba bertemu dengan penjaga rumah bordil. Namun, penampilan wanita muda itu langsung menghilang. Dia mengangguk ke Pulsa Tila Weng tanpa ekspresi. Yang mulia. Pulsa Tila Weng berkata, Mo Niang, ini Su Fang yang baru. Aku serahkan dia padamu. Tuhan, jangan khawatir. Mo Niang mengangguk. Pulsa Tila Weng berbalik dan membuka pintu masuk jalan rahasia. Dalam sekejap, dia menghilang. Ini pasar wewangian surgawi. Saya pemilik di sini. Jangan hanya berdiri di sana. Mo Niang berteriak dengan dominan. Dia membawa Su Fang keluar dari gudang dan menunjuk mangkuk dan sumpit di depan mereka. Kamu baru di sini. Bersihkan tempat ini dulu. Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, kamu tidak akan bisa makan malam ini. Su Fang segera menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja. Pasar wewangian surgawi yang tak berjiwa seharusnya menjadi kekuatan yang diinginkan oleh Shen Huangqi untuk saya ikuti. Pasar ini didirikan oleh Raja Yue. Ini seperti senjata tajam di tangan Raja Yue. Dapat membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Raja Yue sangat berpengalaman. Terlalu sulit bagiku untuk menemukan musuh yang membunuh ayahku dan menemukan harta sihir leluhurku. Namun, ketika aku menjadi bawahan Raja Yue, tentu saja akan ada peluang. Karena restoran itu adalah kedok untuk menyembunyikan markas soules, Su Fang bekerja dengan jujur. Sehari kemudian, ia menjadi seorang pembantu yang melakukan pekerjaan serabutan. Dia bekerja sampai tengah malam. Setelah Pasar Wewangian Surgawi tutup pada hari itu, lebih dari 20 pelayan berkumpul di halaman belakang. Adapun para juru masak dan koki, mereka semua meninggalkan Pasar Wewangian Surgawi. Orang-orang itu bukanlah orang-orang yang tidak berjiwa. Mereka mungkin dikendalikan oleh soules dan tidak punya pilihan selain bekerja untuk Pasar Wewangian Surgawi. Moniang masih tampak lelah bepergian, namun ia tidak kehilangan kelicikannya sebagai seorang pengusaha wanita. Ini pendatang baru. Ayo makan. Moniang ini benar-benar ahli yang menakutkan. Aku ingin tahu di mana Raja Yue menemukan orang yang begitu cakep. Lebih dari 20 orang duduk untuk makan. Tidak ada yang mengobrol santai. Usai makan, beberapa orang tetap tinggal menjaga rumah. Sisanya pergi beristirahat. Sufang mengikuti Moniang kembali ke gudang dan memasuki jalan rahasia. Setelah beberapa saat, mereka sampai di istana bawah tanah. Itu tidak kecil. Ini adalah markas soules. Mereka bisa mencium bau darah. Ada banyak alat penyiksaan di ruang samping. Banyak dinding berlumuran darah. Moniang berseru, dan tiga pembunuh bertopeng muncul di aula utama. Setelah bertemu Moniang, mereka menghilang ke jalan rahasia. Sepertinya selalu ada ahli yang bersembunyi di kegelapan di lorong bawah tanah ini. Meskipun soules adalah organisasi pembunuh, pembagian kerjanya sangat ketat. Tidak mungkin bagi orang luar untuk menyusup ke soules. Masing-masing dari mereka mungkin adalah elit yang telah diatur oleh kediaman Raja Yue. 79. Hanya Moniang dan Sufang yang tersisa di ruang bawah tanah. Pada saat ini, setengah payudara Moniang terlihat. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang bos wanita. Matanya bersinar seperti kilat. Setelah beberapa saat, seorang pria bertopeng muncul dan menyerahkan slip diok padanya. Setelah menghancurkan slip diok, Moniang berkata perlahan, orang tua itu ingin aku membantumu mencapai alam wawasan Dharma terlebih dahulu, lalu mengajarimu cara membunuh orang. Tampaknya lelaki tua itulah yang mengirimkan slip diok itu. Mencapai alam wawasan Dharma tidaklah terlalu sulit. Anda hanya perlu menerobos kesengsaraan surgawi. Keberadaan celah ilahi Anda dan kendalikan kekuatan sihir Anda. Maka tidak akan sulit bagi Anda untuk mengendalikan harta sihir. Moniang sangat cerdik. Saya dapat melihat bahwa aura Anda luar biasa. Anda pasti telah mencapai puncak lapisan ke-10 alam jalan rahasia. Saya akan memberi Anda waktu setengah bulan untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk mencapai alam wawasan Dharma. Tentu saja, saya juga akan mengirimkan orang untuk melindungi Anda. Ada begitu banyak orang di Zhao. Jika seseorang mengetahui bahwa Anda sedang mengalami kesengsaraan surgawi, mereka akan mengambil kesempatan untuk membunuh Anda dan mencuri harta Anda. Terima kasih, Nyonya. Su Fang segera memberi hormat. Setelah kamu memasuki Soules, kamu memerlukan nama kode. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Lady Boss. Nama kodemu adalah Liu Xing, dan kamu akan resmi menjadi anggota Soules. Kuharap kamu akan melakukannya. Jadilah seperti Liu Xing di masa depan dan jadilah pembunuh terbaik di Soules. Kamu akan bisa bekerja untuk tuan muda atau pangeran agung sesegera mungkin. Moniang menjentikan jarinya, dan topeng perak dengan dua mata perlahan terbang ke arah Su Fang. Saat Anda menjalankan misi, semua orang harus memakai masker agar orang lain tidak melihat wajah Anda. Su Fang mengambil topeng itu, melihatnya, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Liu Xing ingat. Moniang melanjutkan, selain topeng dan kodenama, kamu juga membutuhkan harta ajaib. Harta ajaib apa yang kamu kuasai? Saya sudah memiliki pedang terbang. Jika saya ingin membunuh seseorang, saya masih kekurangan harta ajaib yang cepat, tidak terduga, dan pandai bersembunyi. Su Fang tidak menahan diri. Sepertinya kamu dilahirkan untuk menjadi seorang pembunuh. Membunuh orang membutuhkan harta magis yang sangat biasa. Tentu saja, kamu juga bisa menggunakan pedang terbang, tapi hanya pedang terbang biasa. Harta magis yang digunakan anggota Soules dikumpulkan oleh pangeran agung dari seluruh dunia. Saya punya selusin harta ajaib di sini. Pilih satu. Dia melambaikan tangannya dan tas di pinggangnya berkedip. Seketika, banyak harta karun ajaib suan guang melayang di udara. Su Fang buru-buru menoleh. Ada pedang terbang, pedang berharga, dan tombak panjang. Terlebih lagi, aura berbagai artefak transcendent sangat kabur dan tidak kuat sama sekali. Itu tidak seperti artefak transcendent biasa, yang memiliki aura sombong segera setelah muncul. Melihat Su Fang tidak punya ide, dia berkata, aku lupa memberitahumu bahwa semua senjata ajaib ini memiliki mekanisme. Kebanyakan berisi senjata tersembunyi. Kamu hanya perlu memilih senjata yang tepat. Dia segera mengambil salah satu artefak transcendent. Pisau kecil inilah yang bentuknya seperti ular. Sebuah pisau perak kecil yang panjangnya kurang dari satu kaki melayang di depan Su Fang saat diam raihnya. Dua ular perak yang terlihat hidup tertanam di kedua sisi pisau perak. Ada tiga karakter mirip kecebong di pegangannya. Pisau ular roh. Pisau ular roh tidak buruk. Perhatikan baik-baik. Moniang menyingkirkan senjata ajaib lainnya dan menunjuk ke arah pisau ular roh. Ular perak yang tertanam di tengah pisau sebenarnya bisa lepas dari pisaunya. Persis seperti itu, dua senjata ajaib muncul. Benar saja, itu adalah senjata ajaib yang luar biasa. Mungkinkah ini senjata ajaib? Ketika senjata ajaib diaktifkan, beberapa spirit ki yang terkait dengan spirit ki muncul. Ia juga memiliki aura kekuatan sihir yang lemah. Itu benar, ini adalah senjata sihir tingkat rendah. Ini adalah sesuatu yang sulit diperoleh oleh sebagian besar penggarap alam lubang Dharma. Hanya ahli alam Transcendent yang dapat mengaktifkan senjata sihir. Kondisi tanpa jiwa sangat baik. Pil kami semuanya luar biasa, dan begitu juga senjata ajaib kami. Ini adalah sumber daya. Liu Xing, bekerja keraslah dalam kultifasimu. Meskipun Soules adalah organisasi pembunuh, kami juga sebuah keluarga. Sudah takdir bahwa kami semua bersatu untuk bekerja demi pangeran agung. Saya harap kamu bisa segera mengaktifkan pisau ular roh. Mo Niang berdiri. Bawahan ini pasti akan bekerja keras. Mendengar beberapa kata terakhir Mo Niang, dia tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan menjadi seorang pembunuh. Setiap orang mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan status dan kekuasaan. Inilah sebabnya mengapa sesama pembunuh mudah bersimpati satu sama lain. Karena mereka adalah sebuah organisasi, mereka tidak dapat bergantung pada satu orang. Hanya dengan bekerja sama mereka akan mampu bertahan pada akhirnya. Beberapa hari kemudian, di pasar wewangian surgawi. Sui Ming, pergilah bersama Liu Xing. Dia ingin mencari tempat terpencil untuk menerobos ke alam lubang dharma. Kamu harus memastikan keselamatannya. Di sebuah restoran, dua pelayan berjubah abu-abu ditegur oleh Mo Niang. Sebenarnya, Mo Niang menginginkan seorang pria parubaya untuk melindungi Su Fang. Pria itu adalah Sui Ming. Meskipun dia tampak seperti pekerja di pasar wewangian surgawi, dia sebenarnya adalah eksistensi yang kuat. Mereka berdua mengendarai kereta dan meninggalkan pasar wewangian surgawi dengan alasan keluar untuk mengumpulkan barang. Pasar wewangian surgawi terletak di tepi kota kekaisaran Zhao dan berjarak lima mil dari kota delapan harta karun. Setelah meninggalkan kota kekaisaran, Su Fang mengikuti Sui Ming. Mereka melewati beberapa kota kecil dan secara bertahap memasuki pegunungan. Setelah menyembunyikan kereta, keduanya langsung bergegas ke kedalaman pegunungan. Setengah hari kemudian, mereka hampir seratus mil jauhnya dari kota kekaisaran Zhao. Di dalam hutan yang luas, Sui Ming berkata, hutan ini lumayan. Meskipun orang sering lewat, namun tidak menghalangi. Su Fang berterima kasih padanya. Terima kasih, saudara Sui Ming. Karena kita semua bekerja untuk soules, kekuatanmu pasti akan meningkat secara keseluruhan. Jangan khawatir tentang berkultivasi. Aku akan menyiapkan penyergapan sekitar lima mil jauhnya. Setelah mengatakan itu, Sui Ming menghilang ke dalam hutan seperti kilatan cahaya. Setelah tiba di ruang terbuka, dia menyiapkan pil dan buah ular api untuk kesengsaraannya. Dia duduk bersila dan mengedarkan seni jari seratus titik akupuntur untuk mi kekuatan fisiknya. Dia menggabungkannya dengan sembilan yang teruki untuk mi tubuhnya. Segera, Su Fang berkomunikasi dengan Suan Huang. Saat aku sedang mengalami kesengsaraan, gunakan ki iblismu untuk melindungiku. Sui Ming mungkin diam-diam menilaiku. Jangan biarkan dia melihat kekuatanku yang sebenarnya. Tuan, jangan khawatir. Dengan Suan Huang di sini, ahli alam transenden itu tidak akan bisa melihat apapun. Suan Huang sangat percaya diri. Su Fang mengirimkan kesadarannya ke dalam pagoda. Dao Wuliang, ketika saya mencapai alam gua Dharma, Anda harus mengajari saya cara mengatur formasi. Dao Wuliang linglung. Tampaknya dikurung di pagoda terlalu menyedihkan. Huff, kamu sangat mampu sekarang. Apakah kamu masih membutuhkan bantuanku? Ada pertanyaan yang selalu saya lupa tanyakan kepada Anda. Apa kultifasi Anda? Alam ras iblis tidak sedetel manusia. Namun, ada beberapa alam besar yang sama. Misalnya, alam inti emas. Saya sekarang berada pada tahap memadatkan inti emas. Alam apa itu? Melampaui alam gua Dharma, alam transenden dan beberapa alam lainnya. Hampir dekat dengan alam persatuan surgawi. Saya tidak tahu tentang alam persatuan surgawi, tapi saya tahu bahwa alam inti emas adalah sesuatu yang dikejar oleh semua kultifator. Apa yang dimaksud dengan budidaya Kaisar Sage dari Sekte Surga? Kultifasi Kaisar Sage dari Sekte Surga berada di bawah alam persatuan surgawi. Tampaknya dia akan menerobos ke alam inti emas. Namun, Kaisar Sage dari Sekte Surga tidak dapat melihatnya. Aku lebih kuat darinya, tapi saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Orang ini bisa menjadi penguasa negeri Zhao. Dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Dia bukan manusia biasa. Setelah Dao Huliang selesai berbicara, Sufang mendapat gambaran kasar tentang kekuatan Kaisar Sage dari Sekte Surga. Dao Huliang mendengus lagi. Anda harus berhati-hati. Ada banyak ahli alam Transcendent di negeri Zhao, dan banyak dari mereka telah melewati alam Transcendent. Beberapa kultifator yang Anda temui baru-baru ini adalah ahli alam Transcendent. Para ahli tersebut telah memadatkan inti mereka dan sedang bersiap untuk menerobos ke alam inti emas selangkah demi selangkah. Begitu mereka menjadi ahli inti emas, mereka akan menjadi jagoan besar. Jutaan kali lebih sulit bagi kami para iblis untuk memadatkan inti emas kami daripada kalian manusia. Jika kalian menunggu aku melakukannya padatkan inti emasku, bahkan sepuluh manusia pembudidaya inti emas tidak akan menjadi tandinganku. Bahkan seratus saja sudah cukup. Sufang tercengang. Dia tidak meragukan kata-kata Dao Huliang. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Dao Huliang. Pantas saja ras iblis menjadi musuh terbesar manusia. Beberapa hari berlalu, Sufang, yang sedang duduk bersila dan mengeluarkan aura mengejutkan, menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur. Dia mengarahkan beberapa teknik jari ke perutnya. Tiba-tiba, Yang Ki dalam jumlah yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Untungnya, ada lapisan iblis Ki yang menutupi Yang Ki. Kalau tidak, Yang Ki akan menyebar ke seluruh hutan. Suara mendesing, suara mendesing. Mendengar gerakan abnormal itu, dia mengangkat kepalanya. Dia tidak tahu kapan, tapi ada awan gelap di langit. Panjangnya sekitar seratus meter, seperti sungai panjang awan gelap. Pada saat ini, saat teknik jari seratus titik akupuntur melepaskan energi di tubuhnya, lautan Ki-nya menyebar terlebih dahulu. Yang Ki mulai keluar dari tubuhnya dan masuk ke otaknya. Terobosan. Su Fang mencoba menerobos alam gua Dharma dari alam rahasia. Segala jenis kotoran keluar dari tubuhnya. Dia tidak peduli dengan hal ini, dia juga tidak peduli dengan rasa sakit yang disebabkan oleh dampaknya. Dia fokus untuk menerobos otaknya. Di kedalaman otaknya, setelah serangkaian benturan, Su Fang akhirnya merasakan dunia kosong yang misterius lagi. Bukaan ilahi. Ini adalah salah satu dari dua dunia energi utama para kultifator, bukaan ilahi. Itu digunakan untuk mengolah mana, sedangkan dantian tubuh manusia digunakan untuk mengolah energi spiritual. Kombinasi energi spiritual dan mana, serta kombinasi segel Dharma dan energi alam, dapat menghasilkan kekuatan supernatural yang tak terduga. Su Fang menggabungkan kekuatan terobosannya dan menyerang bukaan ilahi. Dengan setiap tumbukan, bukaan ilahi semakin dekat dan dekat, seolah-olah berada dalam jangkauan. Setelah beberapa kali tumbukan, dia bisa dengan jelas merasakan keberadaan ruang lubang hitam. Baru kemudian dia tersenyum karena dia telah berhasil memahami keberadaan bukaan ilahi. Setelah penginderaan lebih lanjut, dia menemukan bahwa dampak dari setiap dampak telah membentuk mana seperti kabut di ruang gelap bukaan ilahi. Tentu saja, ruang bukaan ilahi belum tentu berwarna hitam. Hanya saja Su Fang hanya bisa merasakannya, dan dalam inderanya, semuanya gelap. Pada saat yang sama, dia merasakan semakin banyak mana di aperture ilahi, membentuk pusaran air seperti bima sakti. Saat ini, Su Fang merasa seperti berada di tengah-tengah bima sakti. Mana? Ini adalah pemikiran yang ditimbulkan oleh mana. Itu adalah pemikiran yang memungkinkan manusia, atau bahkan manusia, memiliki kekuatan langit dan bumi dan hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Segera, dampak terobosan tersebut melemah. Pada saat yang sama, awan gelap bergulung, dan sambaran petir kesusahan muncul. Tampaknya Su Fang sedang menerobos ke alam gua Dharma dan melahap kekuatan awan gelap. Saya tidak menyangka kesengsaraan surgawi yang disebabkan oleh terobosan Liu Xing ke alam gua Dharma akan begitu kuat. Di hutan tidak jauh dari sana, Zui Ming berdiri di atas jaring laba-laba. Dia benar-benar tidak tahu kemampuan ilahi macam apa yang dimiliki jaring laba-laba untuk menahan bebannya. Dia juga merasakan gerakan apapun di sekitarnya. Dengan budidaya alam kemampuan ilahi, mudah baginya untuk merasakan gerakan. Jika dia ingin membunuh seseorang, itu hanya akan membuatnya menghela nafas. Hah! Sambaran petir kesusahan di awan gelap tiba-tiba menerkam ke dalam hutan. Bas! Ketika petir kesusahan menyambar tubuhnya, dia merasakan otak dan tubuhnya memanas. Dia segera mengedarkan seluruh energi yang miliknya untuk menahan petir kesusahan. Petir kesengsaraan merupakan kekuatan pembersihan sekaligus penghancur. Jika orang yang mengalami kesengsaraan tidak memiliki cukup energi spiritual, mereka tidak akan mampu menahan petir kesengsaraan. Kemudian orang yang mengalami kesengsaraan akan mati secara mengenaskan. Sepertinya ini sudah berakhir. Zui Ming melintas ke langit tidak jauh. Ketika dia melihat petir kesusahan melemah, dia merasa lega dan melarikan diri ke kedalaman hutan. Awan gelap mulai menghilang. Su Fang merasa panas dan bengkak di bagian dalam otaknya. Dalam bukaan ilahi miliknya, dunia energi magis yang seperti pusaran air galaksi tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suhu. Dia tidak hanya dapat merasakan energi magis dan ruang bukaan ilahi, tetapi dia juga dapat mengendalikan pikirannya untuk menarik energi magis ke dalam tubuhnya. 80. Di dunia kosong dari bukaan ilahi, Jiang Yi merasa kekuatan sihirnya sangat abstrak. Itu melayang di awan dan bahkan ketika dia menyerap sebagian dari otaknya, itu masih terasa halus. Saat kesengsaraan surga berakhir, Jiang Yi mengeluarkan buah ular api berusia seribu tahun dan memakannya. Ketika dia melihat tasnya yang kosong, dia melihat buah ular api pertama telah dikonsumsi. Hanya yang kedua yang tersisa. Buah ular api masih luar biasa, namun kekuatan pengobatannya tidak sebanding dengan alam jalur rahasia. Alam jalur rahasia dapat menerobos karena kekuatan obat dari buah ular api, tetapi alam lubang dharma tidak dapat menerobos ke alam lubang dharma tingkat kelima. Jiang Yi menelan pil relaksasi saluran lainnya. Dia sekarang punya cukup pil relaksasi saluran. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas. Itu adalah Zhu Ming. Zhu Ming menangkupkan tinjunya. Selamat telah memasuki alam lubang dharma. Masih ada 10 tahun lagi. Saya masih akan bersembunyi di sekitar. Manfaatkan waktu ini untuk mengembangkan mantra Anda dan memadukan harta sihir Anda. Dia datang dan pergi seperti angin. Setelah dia selesai berbicara, dia menghilang lagi. Mari kita coba menggunakan kekuatan sihirku untuk mengendalikan pedang jiwa kristal. Ada banyak harta karun di tubuhnya, tapi dia tidak bisa menggunakan pedang pengejar kehidupan bintang tujuh. Masih banyak pedang terbang yang belum dia gabungkan. Dia memilih kristal soul sword terlebih dahulu. Berdengung. Jiang Yi menamparkan tasnya dan kristal soul sword segera terbang keluar. Dia segera menggunakan pikirannya untuk mengekstrak jejak kekuatan sihir dari otaknya dan memasukkannya ke dalam pedang bersama dengan kekuatan rohnya. Ada formasi dan segel di pedang terbang yang tidak bisa dia kendalikan di masa lalu. Sekarang, di bawah desakan kekuatan sihir dan kekuatan rohnya, Su Fang dapat dengan mudah menggunakan kekuatan sihirnya untuk membentuk segel. Kemudian, pedang terbang itu meledak dengan gelombang pedang ki. Formasi di dalam mulai aktif, menyebabkan Su Fang melompat. Jiang Yi menginjak pedang terbang dan merasa dia tidak berbobot. Di bawah perpaduan kekuatan sihir dan kekuatan rohnya, dia menjadi satu dengan pedang terbang. Suara mendesing. Saat dia mengarahkan jarinya ke depan, pedang terbang ki sangat tajam. Di bawah kendali pikiran Su Fang, formasi di dalam pedang terbang mulai meledak dengan energi. Formasi di dalamnya meledak, dan pedang terbang itu terbang ke depan. Pedang terbang itu membawa Su Fang dan terbang sekitar 3 meter di atas tanah. Mengontrol mudera di pedang terbang, pedang terbang itu membawa Su Fang mondar-mandir di sekitar pohon besar dengan akurat. Bisa juga terbang keluar hutan dan menuju awan yang lebih tinggi, tapi dia tetap mendarat di tanah terlebih dahulu. Saya menggunakan kekuatan sihir. Saat dia mendarat, dia merasa kepalanya berat dan kakinya ringan. Tentu saja, itu karena kekuatan sihirnya tidak cukup kuat untuk mendukung formasi internal pedang terbang untuk waktu yang lama. Ada dua cara untuk mengaktifkan harta Dharma seperti pedang terbang. Salah satunya adalah dengan tidak menggunakan kekuatan Dharma, tetapi menggabungkan dengan darah untuk menembakkan pedang terbang. Cara ini terutama menggunakan ketajaman pedang terbang untuk membunuh musuh. Yang lainnya adalah mana? Di bawah pelepasan kekuatan pedang terbang itu sendiri dan aktifasi susunan internal, pedang terbang tersebut dapat melepaskan pedang ki yang menakutkan, sinar pedang, dan berbagai kemampuan lainnya, seperti terbang di udara. Beberapa pedang terbang bahkan bisa meledak dengan kilat dan api. Tanpa menggunakan kekuatan sihir untuk mengaktifkan susunan internal, seseorang tidak akan bisa mengendalikan kekuatan sebenarnya dari harta sihir. Misalnya, dia tidak bisa menyulapnya ketika dia berada di alam suci primordial chaos. Bahkan jika dia memasuki alam kekuatan ilahi, dia mungkin tidak dapat menyulapnya. Untuk itu diperlukan kekuatan Dharma yang lebih luas dan indah. Terakhir kali, Shen Huang Ki menghadiahiku 10 harta ajaib. Sekarang, aku memiliki lebih dari 30 pedang terbang. Dengan kekuatan sihirku yang sedikit, akan melelahkan jika menggunakan 10 pedang terbang pada saat yang sama. Untungnya, tidak mudah menggunakan 10 pedang terbang di tingkat pertama alam wawasan hukum. Pisau ular roh. Dia menyingkirkan pedang terbang itu dan segera mengeluarkan harta sihir tingkat rendah, pedang ular roh. Ya ampun, ini adalah harta ajaib. Bagaimanapun juga, seorang pangeran tetaplah seorang pangeran. Dia tidak punya banyak, tapi dia kaya dan berkuasa. Bahkan para pembunuh di bawah komandonya menggunakan harta sihir. Ini juga menunjukkan bahwa Raja Yue ingin mengolah soules menjadi kekuatan mematikan di tangannya. Bagi Su Fang, akhirnya ada jalan pintas untuk menemukan musuh yang membunuh ayahnya dan membuktikan ayahnya tidak bersalah. Bas-bas. Dia meneteskan setetes darah ke pedang ular roh. Setelah pedang ular roh menyerap darah, ia meledak dengan cahaya perak. Ketika kesadarannya masuk, dia melihat sejumlah besar segel dan susunan saling terkait. Itu semua adalah segel untuk mengaktifkan pedang ular roh. Ruang di dalamnya penuh dengan kekuatan spiritual. Membentuk. Dia melepaskan kekuatan dharmanya ke dalam pedang ular roh dan menggabungkannya dengan segel di dalamnya. Bila ular roh, yang panjangnya kurang dari satu kaki, tiba-tiba menjadi bilah besar yang panjangnya sepuluh kaki. Dia mengaktifkan lebih banyak kekuatan dharma dan membentuk segel lagi. Bila ular roh melonjak dengan sinar pedang. Sinar pedang ini cukup untuk menghancurkan Sufang. Tentu saja, apa itu harta ajaib? Sufang memperhatikan salah satu kemampuannya yang luar biasa. Saat itu Dauhuliang telah memperoleh ilmu tentang hasanah dharma, termasuk perbedaan harta dharma. Ketika Sufang menemukan segel dharma khusus di dalam pedang ular roh, dia perlahan mengangkat lengan kanannya dan mengeluarkan segel dharma. Suara mendesing. Spirit snake bled yang panjangnya sepuluh kaki segera menyusut menjadi seukuran tangan. Iya, itu jauh lebih kecil dari ukuran aslinya. Kemudian, dengan dengungan, benda itu benar-benar melesat ke lengan kanan Sufang. Hilang. Harta ajaib. Inilah perbedaan paling jelas antara harta ajaib dan harta ajaib. Harta sihir tidak dapat diserap ke dalam tubuh apapun yang terjadi, tetapi harta sihir berbeda. Saat harta sihir dimurnikan, kekuatan sihir disuntikkan ke dalamnya. Setelah segel ajaib di dalamnya diaktifkan, pedang ular roh dapat menyusut ke ukuran yang tidak mencolok dan diserap ke dalam meridian tertentu di dalam tubuh. Sekarang, Sufang menyembunyikan pedang ular roh di lapisan otot lengan kanannya. Dia tidak menyerapnya ke dalam meridian roh harta karun ajaib. Harta ajaib tidak berada di dalam kantong kosong, melainkan di bawah kulit dan daging. Aktivasi otomatis bahkan lebih tidak dapat diprediksi oleh musuh, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Harta karun ajaib dapat diaktifkan dari berbagai bagian tubuh, membunuh secara diam-diam kapan saja. Ketika pagoda enam jalan Suan Huang mengebor lengan kanannya, harta sihir dan harta sihir hampir sama. Sufang diam-diam berkata, Suan Huang, dengan kekuatan sihirku saat ini, bisakah aku mengaktifkanmu? Suan Huang dengan cepat menyangkal, sama sekali tidak, tubuh asli saya membutuhkan kekuatan sihir yang menakutkan untuk diaktifkan. Dengan level guru, sudah merupakan keajaiban bahwa Anda dapat mengaktifkan bagian dari kekuatan harta sihir tingkat rendah. Ya, saya terlalu tidak sabar. Tergesa-gesa membuat sia-sia. Di masa depan, jika saya menghadapi musuh kuat yang tidak dapat saya hadapi, saya akan mengandalkan Anda untuk menghadapinya. Tuhan, di antara harta sihir tingkat rendah, ada juga perbedaan kekuatan. Bahan yang disuntikan oleh pemurni, suhu pemurni, dan kekuatan sihir yang digunakan berbeda, menyebabkan harta sihir yang sama memiliki dunia yang berbeda. Bila ular roh ini dianggap rata-rata di antara harta sihir tingkat rendah, ini sedikit lebih baik daripada harta sihir sampah. Apakah begitu? Sufang tercengang. Jadi, ada rahasia harta ajaib yang jarang diketahui. Dia meningkatkan kesadarannya dan dengan mudah memasukkannya ke dalam pagoda enam jalan. Dia juga merasakan Dao Wuliang, selama jangka waktu ini, pernahkah kamu memikirkan apakah kamu akan setia kepadaku atau terus mempermainkanku? Dao Wuliang benar-benar tidak tahan lagi, aku benar-benar takut padamu, tapi aku adalah eksistensi yang telah memadatkan Orus Kor. Bahkan di negara Zhao, aku adalah ahli top. Mengapa aku harus menjadi pengikut akultifator wawasan Dharma? Klan Rubah adalah Raja Ras Iblis, bagaimana saya bisa menelan penghinaan ini? Sebenarnya, kamu tidak harus menjadi tungganganku. Aku harus menghadapi kesulitan dan menemukan cara untuk mengalahkan musuh yang kuat. Kamu adalah Big Goblin yang tiada taranya, tentu saja aku perlu meminjam kekuatanmu. Selama kamu membantuku mencapai tujuanku, ingin membalaskan dendam ayahku dan menemukan harta ajaib keluarga ku, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Saya tidak punya pilihan, tapi Anda tetap harus kejam dan memikirkan cara untuk mencapai tujuan Anda. Dengan saya dan pagoda enam jalan Suanhuang, kita bisa berurusan dengan ahli panggung inti Aorus. Saya juga memiliki harta sihir yang kuat, bahkan ahli Aorus Korset tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Dengan kata-katamu, aku lega. Aku adalah pria yang menepati kata-kataku. Ketika aku telah membersihkan nama ayahku dan menemukan harta ajaib keluarga ku, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Setelah menyatu dengan pedang ular roh untuk waktu yang lama, budidayanya juga kembali normal. Dia perlahan melepaskan kekuatan tubuh fisiknya yang sempurna. Segera, dia bisa mendengar semua gerakan di hutan dan membedakan dari mana suara itu berasal. Dia juga mendengar nafas lambat Zui Ming. Penglihatannya juga sangat bagus, dia bisa melihat jaring laba-laba yang jaraknya ribuan meter dengan jelas. Dia kemudian memanggil pedang terbang dan dengan cepat menggabungkan sejumlah besar segel dengannya. Menggunakan jejak energi misteriusnya, pedang terbang itu segera terbang menuju hutan tempat Zui Ming berada. Liu Xing, selamat. Sesaat kemudian, sebagai ahli tahap Transcendent, Zui Ming juga melompat keluar. Dia tidak perlu mengendalikan pedang terbang untuk bisa terbang dalam waktu singkat. Setelah berbasa basi, mereka berdua meninggalkan hutan dengan pedang terbang mereka. Ini adalah pertama kalinya Su Fang mengandalkan dirinya sendiri untuk mengendalikan pedang terbang. Dia bisa terbang tinggi di angkasa dan juga menyelam ke dalam tanah. Terakhir, dia juga bisa menginjak pedang terbang dan mengendalikannya untuk membunuh orang. Dunia sepertinya menjadi sangat kecil saat ini. Hanya butuh beberapa hari untuk kembali ke kota Sekte Surga dari sini. Mereka berdua kemudian mengemudikan kereta kembali ke kota Kekaisaran. Pasar Wewangian Surgawi. Di terowongan bawah tanah rahasia. Pul Satila Wewang datang ke istana bawah tanah. Beberapa saat kemudian, Moniang juga datang. Begitu mereka bertemu, Pul Satila Wewang mengeluarkan gulungan batu giok dengan tatapan mematikan, Tuan Muda baru saja memberikan misi. Dua ahli yang dulu bekerja di kediaman Wang ingin bergabung dengan Raja Langjun dan menyampaikan rahasia kediaman Wang kepada Raja Langjun sebagai hadiah. Disinilah mereka berdua tinggal. Cepat kirim orang untuk menyingkirkan mereka berdua. Kediaman Wang tidak akan membiarkan pengkhianat pergi hidup-hidup. Kami akan melakukannya malam ini. Ini adalah informasi tentang dua dari mereka. Bawahan ini akan segera mengaturnya. Moniang segera meninggalkan terowongan rahasia. Di gudang pasar Wewangian Surgawi, Su Fang dan empat pekerja baru saja masuk dan melihat Moniang dengan tatapan serius. Dia kemudian mengirim dua dari mereka pergi, hanya menyisakan Su Fang dan dua pembunuh muda. Ada sebuah restoran di dekat Istana Kekaisaran. Keduanya harus dihilangkan malam ini. Moniang membentuk segel dan memadatkan dua wajah dengan ki spiritualnya. Keduanya adalah alam kekuatan Transcendent tingkat keempat dan kelima. Karena ini adalah restoran dan ada banyak orang di sekitarnya, yang terbaik adalah menggunakan Dewa Hantu Bubuk untuk menjatuhkan mereka terlebih dahulu dan membuatnya tampak seperti perampokan. Liu Xing, budidayamu biasa saja, ahli alam Transcendent tidak akan memperhatikanmu. Kamu akan bertugas mengumpulkan informasi dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Iya. Mereka bertiga menghafal wajah targetnya dan berganti pakaian biasa sebelum berangkat dari pintu belakang. Dua jam kemudian, hari mulai senja. Jalanan dipenuhi orang dan ada juga tentara yang berpatroli. Mereka bertiga datang ke restoran. Setelah memeriksa dan berkomunikasi secara diam-diam, Su Fang memasuki restoran sebagai tamu. Lantai pertama restoran ini terutama digunakan untuk makan malam, sedangkan lantai dua hingga tiga digunakan untuk kamar tamu. Su Fang melihat sekeliling dan segera melihat dua pria parubaya di meja persegi di sudut. Mereka lah yang menjadi sasaran pembunuhan tersebut. Mereka berdua minum dengan gembira dan tidak memperhatikan Su Fang duduk di samping mereka dan memesan beberapa hidangan. Setelah menunggu beberapa saat, keduanya membayar tagihan dan pergi ke lantai dua. Su Fang diam-diam mengawasi mereka. Setelah memastikan bahwa mereka berdua telah memasuki ruangan, dia meninggalkan restoran dan bertemu dengan dua pembunuh lainnya. Dia memberitahu mereka berdua lokasi kamar target, dan mereka meminta Su Fang menunggu di luar sementara mereka bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Membunuh ahli alam Transcendent tidaklah mudah, meskipun itu racun. Su Fang bersembunyi dan setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan, dia pergi ke jalan dan menemukan sebuah toko. Dia membayar seseorang untuk pergi ke sana untuknya. Tentu saja, itu untuk mengirimkan surat kepada Sen Huang Ki. Adapun tujuannya, dia sudah hafal. Itu adalah istana biasa, dan bawahan Sen Huang Ki bersembunyi di istana itu. Toko itu juga senang melakukan bisnis yang menguntungkan. Setelah menerima batu roh, dia segera mengirim seseorang untuk pergi ke sana sendirian. Dia kemudian kembali ke belakang restoran dan menunggu satu jam lagi sebelum kedua pembunuh itu berhasil kembali. Setelah melumpuhkan target dengan racun, kami mencincang mereka sampai mati dan mengambil semua barang berharga mereka. Misi ini selesai. Setelah mereka bertiga bertemu, mereka segera mendengar pergerakan dari restoran dan menghilang bersama kerumunan.